berdombak berarti salah ayat ini ayat ini salah sih enggak salah berarti kalau enggak salah Yesus kalau nggak putus-putus lelah saya tidak mengerti udah Bang intinya malah Oh jangan inti saya nggak boleh intinya apa ya Eh udah ngambil kesimpulan juga Oh baik-baik kalau besar seperti itu silakan silakan kami tidak mempelajari dulu baik kita tanah saya pelajari semuanya baik silahkan 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 pelajari dulu ya ya sorry kalau membuat enggak apa-apa silahkan silahkan laik ikhre hafidin tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam ptw izin-zirah mengenai waktu itu Bang ya silakan Oke Bang Januar selamat pagi menjelang siang Manjanuar ya Bang makasih ya Bang banyak orang setelah semuanya lah eh manget Januar manjanuar selamat pagi menjelang siang Bang iya selamat pagi Bang ya udah nggak apa-apa Abang pelajari aja terus baik gini Bang saya tambahin dari Bang Dewa sedikit tadi Abang pelajari terus Bible Abang ya kan Abang disitu aku akan mendapatkan kata Yesus aku akan pergi kepada Allah ku dan alamu Bapakku dan Bapamu artinya disini Yesus itu bukan Tuhan itu aja Bang ya Bang itu akan Abang dapatkan dan siapa Luka siapa Markus siapa Yohannes itu Bang ya mohon maaf itu orang tidak dikenal Bang aku aku salut sama kau jadi cita-citamu sebagai misionaris muda itu perlu belajar lagi ya jadi yang mau teman-temani si Januar ataupun yang mau naik ya Tuhan kita silakan naik silakan naik ya saya bahwa yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia masih mencari keimanan saya Cesar Nero Claudius berkalam keul live kiki 3.0 dibantu tap-tap layar sampai pecah dan follow akun host narasumber di atas dan saya sendiri moderator Cesar Nero Claudius untuk narasumber terhitung saudara kita Nasrani harap diskusi dasar pengetahuan dengan menggunakan dalil dan data paparkan dengan baik narasi literasi kolerasi konferrasi tidak menggunakan diksi asumsi apalagi logikal polisi narasumber memberi dedikasi viewer penonton mendapat edukasi debat tanpa pakai urat tanpa hujat-muhujat tanpa ajaran sesat cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat dakwah inspiratif tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif selamat datang di kebenaran bagi yang menerima kebenaran itu dan selamat kebingungan bingunglah sampai kiamat di situ Terima gaji Terima gaji di staycun ya silahkan dipolong-folo wabun bang jadi mirip radio ya luar biasa bang sesuai ini jadi banyak yang punya lupa kiranya dulu ya sebentar ya saya sedikit ya saya 30 tipe doang ya saya lo yang boleh-boleh jadi sama bang tewa ya siap-siap sebentar saya closing ya sebentar Bang Malaik sebentar aja 30 detik aja habis boleh ya Nah jadi kita lihat bagaimana murtadin gitu ngakunya gitu ya murtadin mungkin bagaimana orang Islam ngakunya Islam awalnya lancar membaca tadi setengah lancarlah membaca surat al-isra nyet entah apa Google atau apa tetapi kelabakan di minta membaca iftita gitu itu kita itu yang paling mendasar dari surat al-isra gitu ya dimiliki paling mendasar itu nah jadi bagaimana kita lihat saya hanya mengkonfirmasi ben ternyata Bang Janwar mampu gitu ya mengkonfirmasi terminologi yang yang bertebaran bahwa orang pinter dia akan mu'alaf orang bodoh dia akan murtad mohon izin karena Anda menunjukkan itu tadi silahkan lanjut Bang Malaik baik terima kasih saya sih tadi pas lewat kebetulan dengerin Bang Dewa itu ngomong sama Janwar terus ada hal yang tertarik waktu Janwar bang dewa katakan mungkin kata mungkin kemudian Bang Dewa katakan enggak ada itu kata mungkin dalam kebenaran Nah itu yang saya pengen diskusi sama Bang Dewa apa Bang Dewa itu enggak tahu bahwa di dalam Islam itu kan enggak ada yang pasti semua serba mungkin yang mana Pak coba sebentar buka taubah 106 Anda punya kurang kan silahkan dibukakan Pak Kang Cenggara surat Ataubah 106 atas mungkin sama yang lain silahkan saya lagi di atas di ruang atas tolong ada yang bisa Bang Kaisar Nero saya open game ya jelas ya atau banyak dibaca silahkan dibacakan nih roh sama tafsirnya sekali silahkan 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 yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah mungkin Allah akan mengasap mereka dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka, Allah mengetahui mahal bijaksana, nah disini kita ingat bahwa yang berbicara ini adalah Allah sendiri ya, Allah tidak mengatakan pasti aku akan mengasap mereka dan pasti atau pasti aku akan menerima tobat mereka, ini berkata mungkin, dan ketika bang dewa, gimana ada kata mungkin disitu, jangan ditambahin gak ada kata mungkin disini coba baca itu, coba baca saja dan orang-orang lain ditangguhkan sampai ada keputusan Allah, ada kalanya Allah mengazap mereka, dan ada kalanya Allah menerima tobat mereka dan Allah paham mengataui, mahal bijaksana jadi saya tadi itu, sebelum bapak bernerasi, berliterasi saya sudah kasihkan opening jangan asumsi diksi-diksi, ataupun logikal polisi sudah saya peringati ada kepastian gak? ada kalanya ada kalanya atau mungkin jangan bilang mungkin oh gak, ada di Al-Quran siapa yang ngomong bang? baca di Al-Quran itu dari awal dari awal anda itu sudah 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 framing makanya bang dewa itu mau ketahui itu maka disuruh buka data kamu gitu loh silahkan secun narasikan dengan baik jangan ada framing-framing disini loh kita memberi memberi kita kita bak di atas ini memberi dedikasi viewer di bawah penonton di bawah itu mendapat edukasi beliau ini bukan ketahuan ketahuan sebentar biarkan biarkan dewa tahu jawabannya kok kena dinaikin lagi nanti kita balas dengan dengan ayat dia biarkan dia berneraku dulu nanti bang Nero dibacakan itu penjelasan iklimah sama tadi Mujahid itu ke bawah dijelasin biar dia dapat edukasi juga gak enak bang gak enak awalnya saja sudah framing dia silahkan bang dimana kata-kata mungkin ya bang dari awal sudah sudah framing tidak suka saya begitu jujur lah berdedikasi ada kalanya ada kalanya Allah akan mengajak mereka seumpamanya mereka dimatikan oleh Allah tanpa sempat bertobat dan ada kalanya Allah akan menerima tobat mereka dan Allah mengetahui tentang makhluknya gimana bang disitu ada kepastian kepastian apa sih maksudnya gak pertanyaan ini siapa sih berisik amat sih disini kan dijelaskan disini ada kalanya Allah akan mengajak mereka seumpamanya mereka dimatikan oleh Allah tanpa sempat bertobat tanpa sempat bertobat dan ada kalanya Allah akan menerima tobat mereka gini saya yang abang maksud disini yang abang maksud disini apa abang hanya menyerang dengan kata-kata mungkin di dalam di dalam literasi bahasa teks aslinya tidak ada kata-kata mungkin tidak ada ya jadi begini saya teringat dengan satu hadis yang berkata bahwa hadis lagi sebentar dulu bambang bambang ini belum beres jangan pindah kemana-mana coba bakal ini belum beres abang klarifikasi dulu itu benar gak kata mungkin atau ada kalah klarifikasi dan jangan kemana-mana ganti top dulu ini dulu diselesaikan gitu ya anda harus begitu jujur jujur ya kita buka Al-Quran yang ada di Android dong loh abang ini bicara terjemahan maksudnya terjemahannya terjemahannya itu bukan Al-Quran pak terjemahannya itu bukan Al-Quran terjemahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Arabnya pak ini Al-Quran nya yang namanya terjemahan itu bisa salah pak yang namanya terjemahan jadi yang menerjemahkan Al-Quran di Kementerian Agama itu salah ya ada di situ lebih pintar menyebabkan Kementerian Agama ya kamu gak paham kontek ayat itu kamu harus bicara dalam tataran kontek ayat itu yang tidak paham kontek itu yang menerjemahkan Al-Quran dalam Kementerian Agama gitu kan bukan saya dong mungkin itu gini itu bahasa Arabnya ada diksinya mungkin bahasa Arabnya bahasa Arab disitu ima nah lebih tepat itu kalau ada pun ada kalahnya nah ketika ada menerjemahkan mungkin terjemah mungkin itu bukan kemungkinan yang tidak pasti itu adalah pilihan ketika majruna itu apa ditangguhkan bagaimana mungkin ada orang yang ditangguhkan dengan kepastian namanya juga ditangguhkan itu logika sederhana kan Allah kan perlu kepastian namanya Tuhan bukan masalah Allah iya bukan masalah ini orangnya coba anda baca itu siapa yang ditangguhkan Allah atau orangnya ya orangnya tapi kan Allah tahu semua itu iya yang ditangguhkan itu sebentar denger kenapa anda begini sebentar yang ditangguhkan itu orangnya orangnya itu kalau dia ima yu'adzibuhum ada pun ada pun dia akan nanti akan diazab wa ima apa itu satu lagi ayatnya nah diberikan pahala atau apa nah itu bukan berarti mungkin dalam konteks ke Allahannya tetapi mungkin dalam konteks atau ima dalam konteks si orangnya karena dia ditangguhkan itu hal sederhana kalau saya menangguhkan seseorang untuk benar atau tidak maka posnya tidak dia dia nanti ditangguh dia nanti apakah diambil jalan yang bener atau ambil jalan larus kalau diambil jalan yang bener dia akan yang bener akan dikasih pahala ambil jalan yang lurus yang salah dia akan diazab nah itu makanya makanya gini itu kan sederhana itu bagaimana dikasih ke pasien pada yang ditangguh di dalam Islam setahu saya itu semuanya kan sudah ditakdirkan itu masalahnya bahkan ada masalah disitu sebentar jangan loncat jangan loncat jangan melompat kemari gitu loh sekarang kita gantian pak kita gantian kita gantian kita gantian kita gantian oke oke kita kembali ke kata mungkin ya baik kita gantian gantian bertanya pak di dalam lukas di dalam lukas pak pak meleki takut takut ditanya atau gimana takut ditanya atau gimana takut ditanya kalau gimana kalau takut ditanya nggak usah pak nggak usah baik saya sekarang akan baik saya bertanya pak boleh понya saya bertanya saya bertanya saya bertanya kita selesaikan di dalam di dalam lukas 28 sebentar pak ya di dalam lukas 18 nomor 27 takut takut ditanya maleki 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 anda itu bertanya isi dewa yuzen dewa tunggu-tunggu bang bersatu ya bang tunggu-tunggu bang maleki ini kan sudah di sini abang bertanya ditanggapi bang dewa dijawab sama Bang al Kenapa anda menggiri opini enggak saya pengen konklusi aja dari room ini bukan enggak Kenapa anda menggiri opini gitu Anda bertanya tapi menggiri ngopi oke jadi saya jelaskan begini ya kamu dengar lebih baik ya 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 Malaiki dengarin dengarin ya itu narasi Al-Quran itu kenapa itu untuk apa yang menentukan amal dalam Islam itu adalah pada saat seorang itu udah sakratul maun atau ajal jadi ketika orang itu masih hidup ya itu Allah belum memutuskan apakah dia itu di surga atau neraka tetapi ketika ajalnya nanti yang menentukan apakah dia beriman atau tidak jadi ayat itu ya menjelaskan kondisi bahwa ketika orang itu masih hidup dia masih punya peluang untuk bertobat sehingga menggunakan narasi apa itu present continuous jadi yang masih berlangsung nah bukan pas nah tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir Iya dia tidak dia tidak mendapatkan apa husnul khotima atau mati dalam kekafiran kalau dia mati dalam keadaan bertobat beriman dia akan mendapatkan husnul khotima jadi pahami kontek ayat itu begitu Oke gini saya makanya tadi saya mau bahwa hadis tapi pada enggak mau kan padahal saya mau tunjukkan bahwa di dalam Islam itu semuanya sudah ditakdirkan bahkan orang yang mengerjakan amal salih seumur hidupnya ketika takdir Allah turun dia akan dimasukkan kepada neraka itu ada hadisnya Nah itu poin yang kedua poin yang pertama adalah rum ini harus mengakui bahwa tafsy terjemahan dan tersebut tapi dibawa iya salah 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 iya 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 salah terjemahannya udah kita kita gantian Pak gantian bertanya apa ya kalau kita itu laki-laki kita bilang iya kalau salahkan kita akui gitu Anda saja tadi salah tidak mengakui Anda saja salah tidak mengakui dan tidak saya mau mengklarifikasi coba ada laki-laki atau banci sabar-sabar di dalam Qur'an kemenaknya ceboklah kau dulu aku bilang kau jangan kayak gitu kau mungkin itu kok klarifikasi atau enggak ini kalau laki-laki atau banci menggunakan kata mungkin atau tidak dimana sudah kau baca tadi kan sudah kau baca tapi tadi tuh makanya kalau membantu kalau mau kebengar mengacukan atau memberi eduk apa literasi dan narasimu kau baca konteksnya sampai bawah Qur'an kemenak itu ada katanya begitu ya jadi jangan kau bilang kau laki-laki mengakui kau pun laki-laki aku itu jawab saja sesar di dalam Qur'an kemenak ada kata mungkin atau tidak sudah saya tunjukkan tadi ada kalah Qur'an kemenak sudah saya tunjukkan tadi kamu baca kan kamu baca kamu cuma juragan apa cucur apa kamu kamu lebih ya benar ya Januari lebih jujur dari kamu benar Januari itu lebih jujur daripada kamu kalau kamu ditanya saya tidak mau kamu ditanya tidak mau mau kamu ditanya Hai buah-buah diri itu coba Pak Kopi pasti ayat Al-Qur'annya terus terjemahkan ke dalam Indonesia coba ada nggak mungkin disitu nah kita aja coba nggak bisa kita coba enggak enggak maksudnya gini untuk mencari cek itu dicoba aja nanti teks di dalam Qur'an kemenak ada kata mungkin apa enggak ada kan apa sih Keisar ini lebih pintar daripada para ulama yang menerjemahkan Qur'an di dalam Qur'an kemenak ini dan pembohongan itu yaudah gini aja gini aja sesar 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 kenapa anda kenapa anda nyeros sos gini aja kalau anda memahami itu silahkan saja sudah jelaskan berkali-kali nah sekarang Bang Dewa mau nanya nih gitu yaudah silahkan anda pahami itu kalau anda sudah dijelaskan seberkali-kali nah kalau anda pahami itu ternyata mungkin menurut anda persepsi itu yang salah itu silahkan aja anda pahami nah sekarang Mbak Dewa mau nanya gitu ya silahkan Mbak Dewa kau kabur ya eh sudah penol ditanya dia cur jujur dulu dia lebih jujur Januar tadi Hai misionaris misionaris kayak gitu tuh gabrol itu selamat selamat siang Bang Adi Bang Ujamil ya Al-Quran itu kadang terjemahannya banyak orang menjemahkannya tak ada satu lembaga pun yang salah dalam menjemahkan jadi itunya masalahnya gitu loh beda kayak Alkitab setiap satu lembaga india ini sudah saya terjemahkan ini ya sudah saya terjemahkan ya Adi ini sudah terjemahkan ini enggak ada kata disini mungkin ditangguhkan ya ya tetapi Pak Maliki tadi bilangkan itu dari Departemen keagamaan kemenak itu menafsirkan mungkin menerjemahkan mungkin biar dealnya gundar biar dealnya Google mesin-mesin Google aja ngejemahkan ada enggak kata mungkin disitu Open game enggak lewat tolong dibuka kemih ini Dewa sudah lihat di sini sebentar ya eh kok nggak bisa sih nggak bisa buka Bang Bang Kiki tolong Bang Kiki tolong sudah adik nggak bisa ini bisa dibuka nggak bisa kalau saya karena membaca aku orang itu kalau mulai terjemahannya saya lihat terjemahnya kemena saya terjatuh cuman dan yang lain-lain gitu kan kalau beda saya saya pakai Google terjemahan gitu Hai kadang beda loh kadang terjemahan kemenak dengan yang lain-lain lagi gitu makanya saya kalau terjemahan Google itu mendekati kemenaknya kemenak saya ambil gitu mungkin gitu saya juga pernah gitu nggak bisa juga pencet penurunan tenang-tenang naik ulang iya iya nggak apa-apa nanti ditunggu sama Mas Kiki nyalakan tadi ada nyalakan nggak kepencet sama Dewa nah sudah di balikin gimana nih itu yang bacana ada kamera bolak-balik itu setelah panah mirip kayak anak baru aja lu ini ini ya perkata sama Dewa tuh tidak ada di sini kata mungkin Hai ini 106 ya 106 ada pun Allah bagi keputusan bagi keputusan yang mengharap dan orang-orang lain dan Allah atas mereka menerima taubat dan ada pun menyiksa mereka maha bijaksana maha mengetahui tidak ada ini tidak ada sampai bang pakai saya mereka itu sangat senang sama yang namanya terjemahan mereka nggak suka yang namanya teks original apa yang diterjemahkan sama mereka mereka suka yang palsu-palsu jangankan kitab sucinya mereka terjemahkan wajah Tuhannya mereka terjemahkan bahwa itu nek kemenetnya menerima kasih itu bukan dia pahmi dulu melek itu mengatakan terjemah itu itu iya tahu tahu saya juga tahu iya yang menjemahkan memang betul saya tahu arah dia juga tahu itu dari kemenek mengatakan ada kata-kata mungkin sementara di dalam teks originalnya ketika kita cek satu-satu bahasanya tidak ada kata-kata mungkin tidak ada disitu sudah selesai ya Bani-bani terjemahan begitulah Bang harap maklum penontonnya yang namanya terjemahan itu kan tidak tidak selamanya tidak selamanya bener malah yang ada mendekati justru yang ditakutkan itu terjadi yang namanya korupsi seperti hanya Dewa katakan mau diprotesnya silahkan ada kalau ada yang protes jangankan kitab suci nya sampai wajah Tuhannya mereka terjemahkan mau diprotesnya silahkan Apakah terjemahan wajah Tuhan yaitu benar atau tidak Bu kamu nggak ini Ardi ini siapa sih Ardi ya arti musim apa Kristen saya Kristen Oh Kristen Oh baik silahkan kita ambil kita ambil tema kita ambil tema mau tema apa mau dibantah nggak pernyataan-pernyataan dari saya yang mengatakan jangankan kitab sucinya Tuhannya diterjemahkan wajah Tuhannya diterjemahkan mau dibantahnya gini-gini ya akurat itu juga kan ditutup terjemahan jangan menyangkal itu ya kan ya setuju apa yang dilakukan setuju 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 tidak kalau wajah Yesus itu bukan diterjemahkan tapi dilukiskan paham itu terjemahan bukan sifat dasar manusia itu melukiskan karena itu terjemahan bukan ya itu itu terjemahan bukan terjemahan wajah Tuhan atau bukan itu bukan terjemahan pelukisan Oke 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 menurut Bang Dewa tuh saya simpulkan ya saya sederhana kemangardia yang mana yang benar wajah yang di Afrika wajah yang di Jepang wajah di Ukraina wajah di Eropa atau wajah yang di Asia yang mana yang benar begini ya tambahan yang di Thailand saya jelaskan biar 2 gender begini saya jelaskannya Yesus Kristus itu kan Raja semesta alam misalnya raja orang-orang orang Batak makanya dia dulu makanya orang Batak kadang melukiskan Yesus dalam dalam rupa orang Batak untuk menyatakan itu menyatakan itu lah itu sebagai pernyataan sebagai pernyataan sebagai acuan simbol bahwa Maria juga ratu orang Jawa itu dimaksud Bang Dewa itu diterjemahkan bahwasannya dibikin versi-versinya ngertinya lukiskan pada tahun diterjemahkan gimana aneh-aneh aja eh eh itu dimaksud itu tadi Bang Dewa bilang itu terjemahan itu seperti versi-versi tahu enggak versi-versi kok versi-versi itu bilang tadi apa di Jawa dibikin ke orang Jawa dibatang ke orang Batak nggak mungkin Batak berwajah Jawa nggak mungkin juga Jawa berwajah Batak macam mana kau itu mengerjemahkan itu itu dalam bentuk kata-kata kalau melukiskan itu pun bentuk kata-kata dilukisan di balik penjambaran belum dilukiskan apa nggak ada perkataan orang hidungnya begini matanya begini alisnya begini bibirnya begini bikinnya begini aku tanya sama kau dulu makanya bisa dari penerjemahan itu terjemahan maka bisa dilukiskan otomah kok kau lihat di hadis bahkan Muhammad itu diterjemahkan dalam bentuk kata-kata matanya merah badannya ibu saliskan kami tidak lukiskan kami tidak bikin versinya main menerjemahkan itu namanya menerjemahkan melukiskan tidak versikan kami tidak lukiskan dan kami tidak menggambarkan makanya saya kliennya berarti kalian yang menerjemahkan bukan melukiskan bol hai 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 lah ya kan jadi salah menerjemahkan itu justru kalian menerjemahkan wajah itu dalam bentuk ya ya sudah kalian arti kami bukan menderjemahkan wajah Kristus tapi melukis jemahan not ya kau nggak terjemahan arti terjemahan dengan mengetahui memberitahu ciri-ciri ciri-ciri memberitahu ciri-ciri dengan terjemahan itu berbeda belajar lagi kok KBBI ya lah jadi masuk terjemahan itu mata-mata Muhammad merah badannya besar itu kan terjemahkan lukisan dia dan bentuknya ini anak kok belajar langsung tidak kau ya mana ciri-ciri gimana terjemahan kok ketawa kau meneturnya tertawakan diri sendiri kau kebodohanmu coba 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 dulu kau terjemahkan dulu wajahmu coba pas kamu bilang hidungmu pesek matamu merah matamu hitam itu kan dan bentuk kata-kata kan bukan dalam bentuk lukisan nah kami itu bukan dalam bentuk kata-kata tapi dalam bentuk lukisan bukan menerjemahkan tapi melukiskan sebagai simbol contohnya Bunda Maria dilukiskan dalam rupa orang Jawa itu untuk melukiskan untuk menyimbolkan bahwa Maria juga mendeskrisikan 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 tahu nggak kau mengatakan bahwa itulah rupa Maria bukan seperti itu Aduh dulu kita itu adalah bahwa itu adalah cerita Maria kau kau dimana rum itu sebagaimana ada rum kau kayak gini kau enggak ada berubah-rubahmu kau itu makanya kenapa dinaikkan ini si botol ini iya ya selamat siang banget sebentar 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 kita sama dulu sebentar kita sapa dulu Bang user muslim bapak Kristen selamat siang beris lambang Islam ya Bang Oh iya ada yang disampaikan Bang ya pengikutnya Bang cuman saya disini kan dapat pelajaran atau ilmuwan juga ya dari kalian ya cuman dari debat ini saya dukung lah itu mana yang kebenaran tetapi kebenarkan itu iya bener ya kita naikin kristian dulu ya Bang di bawah dulu ya Bang ada boleh sampaikan lagi Bang sudah Oh iya tapi dok itu ada widok-dok-dok naik widok-dok eh jadi selamat selamat siang Bang Putra muslim bapak Kristen Bang Putra muslim Bang assalamualaikum warahmatullah walaikumsalam warahmatullah ada yang disampaikan Bang nah ada yang tertarik tadi Bang katanya Yesus itu apa diutus untuk alam semesta dimana ayatnya itu arti bohong ngibul itu oten ya ibu jangan-jangan jangan-jangan asumsi kalau naik ke rom itu jangan asumsi bawah data diunjukkan datanya ada itu ya pergilah ke seluruh bumi nah jadikanlah semua makhluk beritakan injil kepada segala makhluk baru ayatnya ayatnya dimana ayatnya dimana dan juga tunjukkan datanya ada itu Yesus diutus untuk Israel bukan untuk seluruh alam semesta eh biar saya pahami ya kan biar saya jelaskan ya Allah memiliki satu itu bangsa jadi Allah udah enggak lah ngibul emang ngibul bang putra itu iya Allah Yesus apa siapa Ajar ya bang 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 putra ini seharusnya emang ngibur bener dari yang baru suka ngibul bang putra yang bilang bang putra itu bener-bener udah paling bener siang Ardu lagi dengan ini udahlah di ya dah eh kumohon sama kuardi jangan kau bacakan majalah Bobo di sini sebentar ada yang mau disampaikan lagi bang putra enggak bang cuma itu aja cuma cuma itu aja eh kita naikin Kristen dulu ya Bang Oh ini yang kode-kode-kode yang naik sewa kurang waras yang biar yang waras dulu oten yang naikannya alam kami itu bukan alat teritorial ya kan tapi dalam mengutus nabi-nabinya dia menetapkan satu bangsa pilihan untuk dari mana nabi-nabi berasal dan dari bangsa itu tersebarlah keselamatan itu ke seluruh penjuru dunia jadi alat di kami itu tidak mengutus nabi-nabi perbangsa 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 gitu jadi kayak kayak gimana ya tak konsisten gitu Tuhannya ribet gitu loh nah jadi dia menetapkan bangsa Israel untuk Hai sumber da di mana datangnya para nabi dan para nabi itu nanti dari zaman ke zaman memilihara dan ini orang-orang dari tadi ibrahim bangsa apa Ibrahim bukan bukan-bukan nah di dalam kami itu Ibrahim itu bapak-bapak iya saya tanya Ibrahim bangsa apa bapak-bapak lurul Ibrahim bangsa apa patria-patria-patria itu bukan nabi itu Abraham sama kami ada juga bukan nah ini juga bukan nabi ini bener itu ardi-patria-patria ngomong dong eh hehehe hdk kok kok ardi kau bidat ya ardi obidat ya ha malu-maluin kamu apa-apa art penjelasan kamu ini malu-maluin teman-teman Kristen aja kamu lakblee blablack jangan malu-maluin pintar dikit dong ya jangan bikin malu coba-coba bang musik-musiknya dimatiin dulu Ardi Ardi musuh kau itu nanti bukan kami yang menghujar kaulah warne skrismati dan sama temen-temen HKBP GKC itu musikologi kayak gitu kau diberikan kalau dibijar nanti kau sama orang itu nggak kami musuh kau bukan kami musuh kau Ardi Woi bukan kami musuhmu nanti dari 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 kau internal kau yang ngomong kau nanti jangan kayak gitu kau coba kalau Abrahammu Nabi kepada siapa dia diutus kepada keluarganya Oh sama-sama-sama sama-sama ajarannya sama aliran-aliranmu gitu jangan kayak gitu karena ajarannya bidat kau ini bidat kau kau tanyalah sama-sama internalmu ah coba Ibro ini itu Nabi apa enggak Iya kau tanya aja sama internalmu ngaco kok ini udah dijelaskan aneh-aneh aja kau bidat kau nanti ini dibilang kau bodoh bidat Tema ho not go dipilih perempuan Noko kok orang-orang batak udah kawingkan aja anak dari adik kandung kau dengan putri-putri putrimu apa saat itu dalam batak tahu nikahkan anakmu laki-laki dengan anak adik-adikmu yang kandung laki-laki putrinya bisa dalam batak itu kau kutanya sama kau ya bisa nih sop dengar bisa kau dengar bisa enggak dengar kau dulu dengar kau dulu ya aku tanya sama kau kau berarti pengertian kau ya manuku itu dulu dengar dulu budak weh dengar dulu suku itu adalah takdir agama itu adalah pilihan udah pangkut sampai sini belum paham belajar lagi kode dengar ya manusia normal itu tidak akan menerima dua hal yang bertentangan contohnya adat batak seorang laki-laki putranya dengan putri dari adik kandungnya laki-laki tidak boleh menikah tetapi dalam Islam boleh dan kamu itu kalau misalnya orang batak laki sama laki-laki boleh enggak Oh kamu laki-laki dengan laki-laki dalam adat batak tak boleh baik Oh jangan adat kita berbicara berbicara di sini mengenai mengenai soal kitab suci baik kita tunjukkan ya ini nggak paham Bang Dewa sudah aku bilang tadi dia membawa adat suku itu adalah takdir agama itu adalah pilihan jadi laki-laki sama laki-laki bisa enggak di agamamu tapi biarkan-biarkan jadi ketika ketika ente membawa membawa narasi membawa narasi itu mengenai soal pernikahan kalau di dalam kekristenan agama mana yang mengesahkan pernikahan sejenis agama mana agama mana agama mana yang mengesahkan antara-antara manusia dengan hewan siapa nah terus poten siapa ten-ten-ten dari mana lu ya Oten mau lihat buktinya wadiyah ketahuan dirinya sebentar ya aku nanya wadiyah lidah bu lidah bocil itu ketawa kau ljb kawan-kawan ketawa kau kan tunggu dulu enggak ente kau paham gak Ardi kau paham gak Ardi sekali kubilang suku itu takdir agama itu pilihan suku itu takdir agama itu pilihan suku itu takdir agama itu pilihan sekarang kutanya sama kau laki-laki dengan laki-laki menikah siapa boleh mengesahkan buka Bang Dewa stage pun aduh ya kita lihat nanti pernikahan pernikahan sejenis kita akan berdasarkan bukti bukan berdasarkan dari omongan siapa di sini yang mengesahkan pernikahan sejenis kita lihat ya Apakah itu dalam Islam ataukah itu dalam kekristenan otetal lihat ya terus siapakah yang menikahkan menikahkan Hai nikah laki-laki muslim sesama jenis kutu-kutu dan pendeta eh 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 ini kita lihat ini parah nih ya baik itu ada ayaknya banci pembuli tidak masuk dalam kerajaan Allah tak ada dalam agama kami nggak ada coba di dalam agama kriyan di dalam hadis itu banci nikahkan kenapa nabi bisa menjadi menjadi imam masjid seasik kalau di kami kenapa a dinikahkan digerian hijau kenapa disihkan sama usku dan Allah Kenapa dinikahkan di gereja sama pendeta gak di sacar sama usku itu bisa jadi kenapa dinikahkan di gereja dan kenapa ngelih sangat sama Usku itu aja pertanyaan dintrenalmu kenapa dinikahkan ke gereja dan kenapa bisa disahkan sama uskup itu aja dulu mimpi buruk kau mimpi buruk kau mimpi buruk kau enggak ikan kau kiblet kau dimana Ardi kiblet kalian dimana Fatih kan kiblet kau dimana Aldi eh Ardi lu diskusi yang benerlah dan gitu udah diskusi aja kayak tema bikin tema bikin tema yang menghujat dan menghujat hujat turunin nih sebentar-sebentar Mas Kiki ada titinya mengatakan mana kamu pilih Tuhan yang bisa dilihat atau yang tidak bisa dilihat padahal jelas di dalam pemana Islam itu Allah itu ada yang mengatakan bisa dilihat pada hari akhirat tapi ada juga menengah bisa dilihat dan Quran juga mengatakan bisa dilihat kok bahkan Allah aja datang di hari selesai kiamat Oh ya kan jadi makanya klien itu kajang seperti Hai jangan ngomong-ngomong Bang Dewa monitor dalam agamanya aja berluruh-luruh bang dewa agama lain yukang walaikum warahmatullahi wabarakatuh wal-mahfirullah walaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salam muslim saya cuman minta waktu dikit aja untuk ya sebetulnya silakan ada yang disampaikan silakan itu sedikit menangkapi apa yang dibicarakan pada pagi hari ini eh saya sering mendengar ya saya sering mengikuti di rum-rum yang perdebatan seperti hal semacam ini antara oten dengan muslim kalau saya taklalu bersama timeng memanglah benar apa yang diucapkan yang tertulis dalam Alquran itu di dalam surat Al-Baqarahan Halo mwala gumwa olasabhi wabarakatuhcon tinggal apa Bila Tuhan itu telah Hai membutakan mata hati jadi apapun yang kita yang kita sampaikan bahwa itu benar itu masuk akal itu logis mereka akan tertutup seperti apa itu hati mereka itu jadi aku tanya-tanya aku tanya Tuhan kau bisa diam-diam-diam-diam lanjut Bang Mutiara silakan mau ini sebentar sebentar ini sebentar yang Kristen dinil dulu ini bangut Bang Mutiara sebentar Cil nih Bang Mutiara mau monolog sebentar ya silakan lanjut Bang Mutiara Iya saya tadi udah udah nama saya minta laku saya minta laku sedikit ya karena kita di dunia ini kita itu udah 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 banyak sekali bahkan bukan dari muslim-muslim yang membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah fakta dan nyata ya contohnya di dalam Al-Quran itu jasad fir'aun yang tidak busuk sampai hari kiamat pun akhirnya terbukti dimana disitu ada api di dalam tengah samudera diantara air tawar dengan air laut tidak akan bersatu kejadian bumi yang ledakan yang sebagaimana itu kan udah diteliti semua tapi apa sih tapi ya kita sebagai umat Islam memang memang apa itu masih kita diwajibkan untuk bersuara barangkali kalau semacam Bang Ardi semacam ini memang tertutup hatinya mungkin yang lain masih bisa menerima kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala itu aja ya ya Pak jadi gini Pak Pak Mutiara Bang Mutiara apa-apa proyek itu ya untuk membentengi umat-umat muslim gitu ya bentengi umat-umat muslim ada pun mereka mendapatkan hidayah itu kebalik kepada akte rogat kita Allah itu di tujuan kami gitu di sosial ini untuk membentengi umat muslim dari pemutatan gitu ya gitu ya Bang saya boleh nggak saya saya ingin ya diskusi dengan Bang Mutiara sebentar aja ya percaya nggak kalau kalau ada kalau ada ayah kalau ada anak usianya lebih tua dari ayahnya yang jelas Pak Mutiara Anda akan percaya tidak kalau ada anak usianya lebih tua dari ayahnya ayah kandung yang jelasnya tidak ada nah itu ada di bebel itu Raja Yorim itu di dalam bebel sementara dikatakan di dalam dua tawarif dikatakan beliau meninggal usia 40 tahun anaknya Ahaziah menggantikan beliau pada di saatnya sama ya pada usia 42 tahun jadi di bebel hanya di bebelah dia yang melebihi dari mistis gitu ada anak berusia dua tahun lebih tua dari bayangkan anda bayangkan ayahnya itu kita tarik waktu gitu ya kita kita tarik waktu sebentar Ardi Ardi sebab saya ke Bang ke Bang Mutiara saya diam Ardi ada ada Oh kita tarik waktu ada eh diem dulu kita tarik waktu ayah itu baru brojol itu dari dari lahir gitu di sampingnya ada anaknya yang lagi jalan-jalan kandungan bisa jalankan atau merendang-merendang gitu ya merapa merangkak-merangkak kebayang nggak ada yang begitu itu ada itu berada kebaik di bebel itu begini ya di sini kan terangi kita pagi atau siang gitu ya Nah maka kita lihat ada sinar matahari di bebel itu terang diciptakan oleh Tuhan tapi mataharinya baru diciptakan hari keempat coba percaya enggak anda kayak gitu itu di bebel di manis aja ibanis aja ya gitu juga ada gini ada di belakangnya bang 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 gini juga ya Marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita indor ya segitu aja ya sebentar-sebentar Ardi siap sebentar-sebentar-sebentar di ini Bang Utiara mau turun ya ada lagi yang mau disampaikan Bang jangan Tuhan lu oke-oke yang jelas Terima kasih ya Bang biar ada oten yang waras sedikit yang naik yang naik gitu ya terima kasih ya Bang oke terima kasih ya bang wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh terbuka artinya tuh ya lanjut ya turun ya tapi belum kualitasnya belum seperti penonton yang dibawa kalau kedengarkan sikang cantal di itu itu busit semua enggak ada ini Ardi Ardi kau pada kita berganti ada bibir aja coba kau bacakan dulu kejadian 19-32 ada permintaan penonton ini kejadian 19-32 coba-coba-coba orang coba-coba-coba buka Ardi Ardi Sina kejadian 19-32 coba-coba-coba buka-buka 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 nanti kau nangis open ke-open kem Oke itu mokak tadi usia 42 tahun bukan berusia 42 tahun hanya bangsa-bangsa on-camp enggak kita buka yang nyoram itu sama Ahaz ya oke nanti pegangannya guardia pegangan ya silakan Oke Oke silakan kita buktikan siapa yang congol pegangan Ardi Oke 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 23 tadi Bang ya kejadian-kejadian dua tawarik tadi dua tawarik boleh-boleh ini ini dulu ini boleh buka kurang kejadian satu-satu sampai ya coba siap kejadian dulu ya habis itu kita ke dua tawarik ya kejadian jangan-jangan dulu kejadian satu aja di rumah aja di rumah eh di apa di pelataran dulu aja kejadian kejadian satu-satu aja dulu kemana-mana nah nanti ketika teteke aja apa masalah di situ oke 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 coba pada mulanya Tuhan namanya ini terus masalahnya apa di coba kejadian 19 saja kejadian 11 aja 11 11 11 Oke marah sebentar kita open ke satu-satu aja kejadian 19 aja apa masalah di situ baru nanti bergerak kejadian yang lain coba tenang kau nanti kau kalau 1932 kejadiannya ngeri loh enggak silakan ini apa masalahnya di situ biar saya jelaskan Oke masalahnya gini Ardi gini masalahnya bahwa di dalam kitab Anda itu hari pertama itu Tuhan menciptakan langit dan bumi lalu menciptakan terang dan malam yang terjang gelap terang itu dinamakan oleh Tuhan siang ada terangnya dan gelap dinamakan malam gitu ya itu hari pertama kayak lalu hari kedua selanjutnya hari ketiga gitu tumbuh-tumbuhan tumbuh diciptakan masalahnya adalah secara sains mataharinya baru ada hari keempat coba bagaimana Anda bisa menjelaskan terang yang ada di langit dan di bumi yang seperti sekarang kita ini yang diciptakan oleh Tuhan itu bisa datang tapi mataharinya baru diciptakan hari keempat coba jelaskan tumbuhannya hari keberapa hari kedua atau ketiga coba enggak yang pastinya hari keberapa matahari matahari keempat tumbuhan hari kedua atau hari ketiga yang pastinya sebelum hari ketiga sebelum hari keempat coba dibuka apa namanya ayatnya Bang sesuatu 13 tumbuhan itu dalam dalam 15 tumbuhan itu perlu terang enggak perlu fotosintesis namanya kalau anda belajar masuk SD itu perlu terang itu diciptakan pada hari apa hari pertama ya Allah ini mendengarkan kebenaran saja kebenarkan Oh iya mataharinya hari keberapa terangnya dari mana itu coba ikan nabok diskusi baik tuh khusus matahari untuk menerangi bumi ya kan memang diciptakan hari pertama Tuhan yang cipta langit dan bumi disitu kekenteng warna itu terang dimana dulu makanya saya jelaskan kan dalam ilmu say matahari itu hanya ngeluarkan bukan ada hanya satu aja banyak ya kan cuma eh sekarang dari matahari kan matahari pun buku ini karena dihalangi oleh matahari kok mau saya bisa menjelaskan matahari coba saya pengen dengar penjelasannya coba saya pengen dengar penjelasannya gimana sih oke 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 terangnya dari mana itu oke oke pertanyaannya kan pada hari keempat tubuhan diciptakan sementara matahari pada hari sebelum matahari diciptakan hari keempat matahari diciptakan sebelum hari keempat sedangkan tubuh hari keempat kan Apakah hidup tumbuh-tumbuhan bukan 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 masih tumbuhan itu diciptakan itu itu ada bukan matahari itu diciptakan hari per hari keempat matahari diciptakan itu dibutuhkan tumbuhan dibutuhkan nah terang itu terang apa itu terang dari mana itu secara sains terang dari mana ya terang coba dulu sains itu gini ya matahari kita ini tidak hanya satu ada ada banyak matahari di dalam semesta ini juga mataharinya sebanyak apapun matahari mataharinya diciptakan pada hari keempat Ardi ini paham dah jangan menghujud ke Harbi ke hujat Tuhan matahari banyak mataharinya banyak lah event mataharinya banyak kalaupun mataharinya banyak disitu dikatakan matahari itu diciptakan hari keempat tapi terangnya sudah ada dari hari pertama itu terang matahari selain matahari selain yang itu selain matahari kita ini itulah diciptakan hari pertama penerang tadi dimana dari mana anda anda berpikiran mataharin cipta hari keempat Ardi hari pertama hari keempat hari pertama dimana datanya coba dimana datanya Tuhan menciptakan hari pertama matahari gimana dimana aku tanya aku tanya matahari eh tumbuhan matahari itu terang benda-benda langit di dalam bagian ini yang teranggit diciptakan hari keberapa bangsa silakan teranggitakan hari keberapa mohon maaf ya teranggitakan hari keberapa hahaha hahaha terunggitakan kalau soalnya aku bicara wadah nggak nyambung nggak nyambung nggak nyambung nggak nyambung gini ya gini ya saya jelaskannya saya jelaskannya jangan jangan dipotong jangan dipotong saya dulu saya jelaskan jangan dipotong tunggu saya jelaskan kan sabar dulu ya nggak ini saya nggak menyalahkan nggak saya justru saya kasih alternatif jadi gini ya kalau saya baca kejadian satu itu sebenarnya bicara tentang proses pewahyuan karena tuh ada kata-kata di sana tuh yang nggak bisa dibaca secara literal ya Nah tadi tuh makanya itu akan menjadi salah secara sains secara lembut ketahuan ketika ini diartikan adalah penciptaan kejadian maksud dari benda penerang di cakrawala sana itu memang diartikan kalau secara terhadap matahari tidak mungkin yang lain terang sana itu kalau pun mau dijadikan apa itu apa bintang cahaya 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 bintang itu itu nggak bakal mungkin mendukung proses fotosintesis karena kenapa ya cahaya dari bintang itu akan bernilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menurut saya cahaya dari bintang selain matahari matahari kan termasuk bintang juga cahaya matahari cahaya dari bintang selain matahari tidak sampai ke bumi karena dihalami oleh cahaya matahari kita ini ah dan itulah yang yang dibilang di hari pertama itu terang hari pertama menciptakan terang gini-gini saya saya bukan menyalahkan wardi kenapa sih kamu ini ini kita bisa sekarang masalahnya Alquran memak memenanggapi nggak adanya banyak matahari dalam semesta ini menanggapi hal itu nggak supasih tidak arti saya tuh nggak menyalahkan bener nggak ya saya kasih yang apa yang yang bener-bener nih jadi bacanya itu itu nggak bisa dibaca secara literal artinya apa ya ada kata bumi di sana bumi itu saya artikan nah cek ya bumi itu diartikan kitab suci pohon itu adalah pengetahuan yang kita dapat setelah kita membaca kitab suci buahnya itu ya manfaatnya ya kan benda penyerang cakrawal artinya ketika kita punya ilmu pengetahuan ya dengan membaca kitab suci kita akan tercerahkan juga dari sisi emosional dan dari sisi spiritual jadi iman itu itu nggak cukup namanya itu cuma pilihan tapi juga harus namanya itu ada buktinya ada pembuktiannya ada yakin itu harus berasakan intelektual bukan cuman sekedar iman buta nah gitu ya jadi supaya kamu tuh nanti nanti besok-besok itu nggak disalahkan Oh ini nggak bicara tentang penciptaan tapi bicara tentang pohywan kalau kamu mau pakai ini yang bukan dari Kristen gitu itu kamu jelas ini jelas apa ya namanya itu melanggar dari satu Yohanes 4 itu ujilah roh-roh itu yang saya sampaikan ini nggak ada penghatiin siapapun gitu supaya kamu tuh istilah itu kembali kepada Tuhan yang benar maksudnya apa nggak ngerti aku lihat kamu kamu itu berbeli-beli bicaranya kan udah jelas dari pertama kamu ini bodoh atau apa ya dibilang kamu dibilang di situ tuh ada penciptaan ya kalau udah jelasin enggak ngerti banget tentang pengetahuan aneh memang tetap mencari mencoba untuk menciptakan itu kondomu merangkannya itu namanya pohon-pohon itu ada tempat tinggi itu yang baru alamnya gitu itu perlu namanya tuh potositesis dan perlu namanya tuh klorofil klorofil itu adalah tempat tinggi nggak mungkin dia eh bentar sebentar sebenarnya namanya pohon itu itu butuh berfotositesi sudah sumber dari potositesi itu itu didapatnya dari sinar matahari bukan dari bintang tidak akan ada bintang yang bisa mau apa membuat proses pembohonasi tertutup terjadi makanya kamu dodoh udah dibantu enggak terima kasih nih nih sebentar nih saya mau menyapa yang baru naik Selamat siang Bang Younes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Waalaikumsalam ya itu yang pertama dan terang tanpa matanya kuping denger dulu ini mau nyapa orang ya Allah kuping ya Allah bocor tipis ini yang tulisan Ibrani musim apa Kristen bucur halus kau Iya ini tulisan Elohim Ibrani betul Oh musim apa Kristen 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 Oh muslim ya tadi udah salam ya Aduh lupa gua bang siapa ini ya Allah sering nama yang sering ngobrol ganti-ganti ya ya lanjut 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 ya Bang kimpin ada temannya apa Elohim in Hai temannya yang ini aja aku ngomong sama yang sama yang dibunuh Ibu ibu ya siardy buruk bocor tipis turunin dulu mantap sekali hos iya silakan ada yang mau bertanya tidak saya suka banget saya mau bilang gini saya mau bilang gini yaitu ketika baca kejadian satu itu kita tuh nggak bisa baca secara literal ada kata-kata disana tuh yang nggak bisa diartikan secara literal jadi misalkan saya artikan bumi itu adalah kitab suci pohon itu adalah pengetahuan yang kita dapat setelah kita membaca kitab suci Oh itu manfaatnya kalau bumi itu adalah kitab suci kami berapa-bapa tidak mengatakan dulu itu tetapi di gerindu 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 berbapak ada dulu nanti kalau berbata-bata gitu ya kalau ini mau dijadikan sebagai yang apa berbeda kejadian itu kalian itu akan ditertawakan oleh orang-orang atei sendiri gitu yang namanya pohon itu tumbuhan tingkat tinggi yang berfotosintesis melalui chlorophyllnya namanya chlorophyll itu itu butuh intensitas cahaya yang sangat tinggi nggak mungkin didapat dari bintang harusnya dari matahari nah itu jadi kalau tetap memberkati itu yang apa-apa silahkan nanti cuman jadi itu akan jadi bahan tertawaan itu aja Iya Oke yang utar-tara yang kamu baca apakah ada di kitab kejadian itu ada-ada pohon itu dibantu oleh bintang tidak kan itu jelas-jelas ya kalau pohon itu memang tumbuh dari fotosintesis oleh matahari akan mungkin jadi bintang tidak ada jalannya dari mana di kitab kejadian itu jelas-jelas itu tidak ada ini tidak ada bertabrakan dengan saya saya sains ilmu sains ilmu sains itu justru dia ini lebih ini serius yang sebenarnya ada di kitab kejadian oke ini ini keselamatan ya sebentar-bentar saya habis itu mau 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 jumatnya kamu sanggahkan mau jumatnya ada apa-apa ini terakhir ya terakhir ini habis saya mau keluar jadi gini ya sebenarnya itu ketika bicara tentang kejadian itu bukan bicara cuma kejadian alam semesta atau tubuh secara fisik tapi juga tuh kejadian dari sisi emosional kita sisi spiritualisme kita sisi intelijensi kita juga disana nah ini kan polanya tuh sama gitu kayak di Yohannes satu itu ya jadi apa saya menjelaskan itu awal aku apa sih yang akan coba di metode-metode Halo di metode-metode halo ibu-ibu oke ini terakhir ya makanya itu kan yang itu cuma baru membiarkan tuh marilah kita menciptakan manusia menurut desain kita kan itu kata-kata kuncinya kata punchline nya tuh disitu artinya itu apa artinya itu membuat supaya tuh manusia itu menjalankan syariat-syariat yang berasal dari Tuhan caranya dengan apa dengan tidak tuh menerima apa yang ada di dalam kitab suci gitu dan dari hidahnya langsung makanya tuh ada kata air disana air itu yang dilengkupi oleh Tuhan air itu juga tuh menghidupi dari sisi spiritualisme sisi emosional sisi intelijensia nah itu jadi bacanya tuh lebih gampang gitu kalau ini mau mau dipertahankan ini adalah kejadian yang ilmiah gitu ya udah nggak apa-apa silahkan udah kerja saya mau siap-siap Jumat dulu ya semuanya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi gini ya coba nanti eh ganti kita bisa bukan kitab beresit gitu dengan kitab kejadian gini ya dengerin eh bebel anda itu nanti tunjukkan kepada saya kalau bantah saya kalau bisa ya bebel anda itu dalam usia anda itu usia 100 tahun itu dia tidak punya tidak punya hal apapun gitu gitu lalu di baru abad kedua anda baru mempunyai fragment-fragment lah begitu ya katakanlah serpihan-serpihan potongan-potongan kertas atau potongan-potongan manuskrip gitu baru di abad keempat bayangkan 400 tahun anda temukan itu untuk kodex kelimpul itu aku jadi kodex itu dia yang sudah terbukukan untuk kodex itu abad ketiga ya abad keempatnya itu semua itu terkumpul ya apodek mana yang ada abad ketiga coba kodex apa yang ada di abad ketiga kodex iya iya kodex iya kodex ketiga kodex kodex yang dikumpul yang nggak ada coba sebutkan sebutkan satu saja kalau semua satu disebutkan kodex yang dikumpul yang dikumpul kalau kamu nanya materi-materi yang itu memang aku aktif tidak kuasai tapi itu oke makanya jangan bantah makanya jangan bantah kalau abad ke makanya jangan bantah ya makanya jangan bantah denger aja dulu dengar jangan bantah ya dengerin dulu supaya dapat ilmu juga masalah urusan benar atau tidak nanti di ujung aja ya nah kodex yang paling tertua itu adalah namanya disari sinai kodex sinai tikus anda buka itu kodex sinai tikus selalu anda cari itu apa itu kodex sinai tikus kapan dia abad keempat kalau anda lahir 301 itu artinya abad keempat sudah masuk gitu setiap poin bayangkan baru abad keempat teman-teman Kristen itu baru mempunyai suatu yang terkumpul terbukukan kodex gitu nah jadi bibel anda ini dengan konstruksi begitu gitu ya kita agak sulit menerima memahami bagaimana ini bisa nyambung dengan ajaran Yesus gitu nah pertanyaan saya sekarang ke teman-teman Kristen gitu coba bagaimana cara kalian dalam kepala kalian meyakini kalau bibel ini ternyata di bibel ini benar sesuai dengan ajaran Yesus bagaimana sandaran kalian di dalam kepala kalian ih gimana saya bisa meyakini bibel katakan begitu ini kosongnya aja beratus-ratus tahun coba gimana coba Mbak Mbak siapa namanya ini Elohim Mbak Elohim ya iya kalau iya saya itu tak apa-apa ya itu dari Gunung Finai jadi itu memang dari memang 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 ada sudah dituliskan di sini Alkitab menuliskan dengan sistematis ya jadi kodex-kodex yang udah dikumpulkan itu itu tidak tidak mungkin salah Pak tidak mungkin atau penulisannya yang berbeda mengenai pertanyaannya dari mana itu kodexnya itu dimana dan taunya dari mana gitu ya ditemukan di tempatnya memang dimana di gunung di Sinai ini dan Alkitab pun Alkitab itu adukkan lanjutkan lanjut kalau kamu mau tertawa tertawa aja dulu ya gini bagaimana gini simpel Bu ini simpel ya kita saya juga mungkin mau salat Jumat nanti mungkin sekitar 20 minit lagi gini saya ingin gini saya ini berkata jujur ya tidak sebetulnya dalam kepala teman-teman Kristen itu dengan tahu konstruksi bernya seperti itu bahwa dia ada gap gitu kosongan kodex itu adalah yang sudah terbukukan terbukukan bukan gulungan terbukukan nah itu yang paling tertua itu abad keempat kodex Sinai tikus jangan bantah itu karena itu fakta sejarah jangan bantah itu kamu bilang kan denger 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 dulu aduh serpih serpihar denger dulu mennya kan aku bilang sebelum abad keempat itu sudah memang sudah ada dan ditutup sudah ada yang menemukan cuman anda ngerti Fragmen nggak anda ngerti Fragmen nggak apa Fragmen itu Fragmen itu apa Fragmen itu masih patahan-patahan atau apa manusia berarti kalau begitu dengerin kalau begitu jumlah Fragmen yang ada harusnya sama dengan jumlah kodex itu juga kalau misalnya biang mengkonfirmasi kodex itu dalam sebentar buku itu tuh kodex Sinai tikus yang sensor kodex makanya kalau berarti artinya eh kamu tahu ya dengerin 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 dulu dengerin dulu dengerin dulu dengerin yang sudah seperti dirangkum sudah dirangkum jadi harus ini perangkumannya itu tidak sembarang loh jadi kalau coba Oke rangkuman itu rangkuman itu memperkecil atau memperbanyak namanya rangkuman itu memperkecil atau memperbanyak memperkecil yang berarti berarti Fragmen yang lebih banyak banyak ya Fragmennya harusnya lebih banyak dari kodex Sinai tikus banyak Oke tunjukkan kepada saya jumlah Fragmennya tunjukkan kepada jumlah Fragmennya sehingga volumenya lebih banyak dari kodex Sinai aku nggak bisa kamu kamu cari sendiri kamu atas ya kan bukan nggak bisa makanya tidak makanya pertanyaan itu karena apa yang itu tidak ada di dunia mau saya tunjukin mau saya tunjukin yang saya tunjukin ya saya tunjukin ya saya tunjukin yang Fragmen yang ditemukan itu hanya sebesar Fragmen yang ditemukan itu hanya sekecil ketika timezone Oke oke itu kataku itu menurutnya ya Mbak Mbak Elohim sebentar-sebetar-sebetar-sebetar sana kamu belum lihat Mbak Mbak sebentar Mbak ngomongnya satu-satu Mbak ini silahkan tunjukkan data ya kan ini yang muslim mau menunjukkan data gitu jadi nggak 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 ngomong-ngomong cuac-cuac satu aja disaitu nggak bisa tunjuk coba-coba sambil saya menunjukkan ini ya silahkan Mbak mau menunjukkan data nggak lihat Mbak gini ya dengerin ya eh sebentar saya mungkin nggak akan lama kita diskusi baik-baik aja kenapa sih kalian tuh kalau diskusi kok nggak benar ya ini Fragmen nih ini Fragmen-fragmen kalian tuh tapi harus 32 namanya ya singkat saja ya waktunya kita lihat tapi harus P52 ya betul ya P52 segini mana coba segini Mbak tulisannya cuman segini jadi kalau anda mengatakan mengatakan bahwa bahwa kodex itu dia rangkuman dari pekan rangkuman ini asalnya banyak dirangkum kita punya cerita ceritanya 10 lembar kita rangkum jadi satu lembar betul kan nah jadi perangkumannya banyak banget yang beginian sehingga dia harus lebih lebih banyak karena sih kodex rangkuman maka kodex itu lebih kecil lebih sedikit tunjukkan kepada saya yang beginian kamu salam Naf ada bilang kodex tadi rangkuman Anda bilang tadi kodex yang rangkuman ini anda ini gimana sih kodex sinetikus yang sudah dirangkut sudah dirangkum atau sudah utuh gitu Hai kan ada kodex coba gini aja deh gini aja deh coba datanya dimana ada dapet gini Anda dapet ilmu dari mana sementara anda dapetin aja gini aja Anda dapet ilmu dari mana kalau kodex naik tikus itu adalah rangkuman dari fragment-fragment Iya tidak mungkin dia dari mana itu umumnya gimana maksudnya gini website-nya mana website-nya dimana jurnalnya dimana coba tunjukkan diri kita cari sendiri kalau cuman kalau cuman kalau ini dia mulai omongan juga cuma bisa bak Ya Allah Oh enggak kayak gini lho aku cuman bantu bilang tanya-tanya pengen salah pangsa mengenai iya kodex jauh-jauh Hai gimana rangkuman itu apa rangkuman itu kan rangkuman itu adalah ya ya udah ketimpulan dari yang bisa disimpulkan dari apa yang didapat itu lho dirangkum Hai lah kalau kamu enggak paham mengenai apa yang kamu bilang tadi Bible tuh kayak gini kayak gini kayak gini Oke kamu cari aja sendiri jadi saya yang pinter hahaha gimana Mbak-Mbak-Mbak-Mbak-Mbak dengan pertanyaan yang kecil gitu aja lho Bang udah udah nunjukin bang aslinya hahaha ya makanya makanya gini-gini teman-temannya Ibu termasuk Ibu kalau mau diskusi-diskusi baik kan kita punya nilai itu kalau memang tidak tahu bilang tidak tahu sederhana kan sederhana sebetulnya bilang kalau semakin kita kamu menanya tadi fragment-fragmennya mana ya mana ada sama saya kamu kalau bisa kalau gitu jangan buat klaim kalau itu jangan buat klaim bahwa kodex itu enggak kalau itu jangan buat klaim kalau kodex itu dia rangkuman dari fragment-fragmen yang banyak itu jangan buat klaim itu malu nantinya itu poin gitu ya jadi faktanya adalah abad kedua itu sebentar sudah saya lanjutkan dulu udah saya nantikan dulu ya faktanya adalah gini Mbak yang ingin saya cari tahu ya kita diskusi bayak hari Jumat nih ini ya sekarang kan Mbak tahu nih anggaplah rangkuman dan tadi kita hilangkan bahwa kodex jangan bilang kodex lah yang terbuku kan itu yang yang dianggap banyak bukan lengkap itu banyak itu abad keempat ya itu ya itu dan terbuku kan namanya kita nah makanya kamu harus tahu belum jangan kamu sebut kodex kalau kodex beda lagi kalau kita beda lagi kangjana tikus itu apa kodex aduh di bener-bener Kangsang kau harus paham tangan lanjut-lanjutlah sesat juman baru kau nggak mau lanjut aku mau lanjut mau silakan stetsur agak-enggak enggak enggak pertanyaan kecil aja jawabnya kayak gitu enggak ampun aku angkat tangan udah ya maksud kamu bilang pertanyaan kecil kamu aja tidak paham dengan pertanyaan Anda dapat umum dari mana ini masa sinetikus gak disebut kodex bukan kodex aku siapa bilang namanya juga kodex sinetikus jadi terus kenapa Anda menyangkal dia bukan kodex tapi kitab kata Anda tadi bilang bukan Anda tahu gak bedanya kodex dengan gulungan atau gak bedanya apa kodex itu masih disatukan lagi itulah tadi dihimpun menjadi kitab buku-buku dibukukan menjadi kitab aduh mbak bukan puzzle yang disatukan buku ya kamu bermain puzzle lagi kamu bilang tadi apa iya seperti bermain puzzle itu nah begini ya makanya makanya teman-teman Kristen ini gini kamu kalau teman-teman Kristen ini sebetulnya iya udah itu rangkuman padahal fragment itu masih pecahan yang harus disatukan lagi saya gak pernah bilang fragment itu rangkuman dengerin saya gak pernah bilang fragment itu rangkuman dari fragment anda bereskan dulu kodex baru menjadi buku buku menjadi kitab gitu loh iya bunda datanya yang pertama kali berangkuman jadi datang yang pertama kali jadi kamu harus tahu tahapannya oh berarti ini kalau seperti itu bukan dongeng jadi itu ringan nyata kalau kitabmu itu perlu ditanyakan yang ringan sekarang kamu bilang itu ringan nyata dari dimana dimana saya mau lihat prosesnya SOP nya dimana tadi sudah ditanya dicari fragment-fragment dari anda yang tadi kamu bilang tadi enggak perlu tahu tapi kami pengen tahu gitu loh dimana kita ceritahu itu memang prosesnya jadi kamu enggak mampus datang yang punya kita kelama dali-dali kamu ketahui memang begitu prosesnya kalau mahalaikum bang Billy alayhem insya Allah ini namanya siapa ya benha elohim ben elohim ini salah kamu jangan ben elohim but elohim kan sebab iya karena kalau kalau ben itu buat laki-laki makanya aku ketawa dari pertama dia masuk udah ngawur ini kok laki-laki iya laki-laki bukan bet kamu jangan lihat apa kamu itu ya Allah kamu itu ada gender eh eh ini yang punya kitab Yahudi loh Talmud loh aku tahu nggak Talmud itu dipakai Kristen nggak sih Yahudi kan makanya dan itu hanya sebuah rangkuman jadi oke oke sekarang sekarang Taurat itu punya punya Kristen atau punya Yahudi aduh kamu tahu tanya seperti itu sebenarnya tidak bisa tidak usah kamu tanya karena kamu tahu Taurat itu memang dari Yahudi awal mulanya siapa di dunia ini diberikan awal mulanya itu memang Yahudi hmm bagus berarti bukan punya orang Kristen ya Kristen pegang atau imani Taurat lah sampai sekarang dan sampai selama sampai bumi tidak ada pun sampai bumi menghilang pun lenyap kenapa kejadian 1 ayat 2 kalian terubah bunyinya yang mana kami ubah kejadian 1 ayat 2 yang 1 ayat 2 yang mana dimana kejadian 1 ayat 2 kejadian 1 ayat 2 kita bacakan kira ada yang diubah ada ayat 2 yang kamu tanya bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas semoga semoga yang CHANDA jika kami ABOUT MORA 립s dulu Bunda MORA i ill saja oke disitu kata Veruah Elohim NARAH HEWET AFENHA MAI nah Veruah Elohim itu artinya Win From GATT bukan Allah itu roh Hashem pencipta langit dan bumi ini dia bukan roh, tidak ada yang tahu Hashem itu menurut juta fear ini, kalau roh itu memang sudah ada, ya kan bukan, disitu bukan roh bunyinya, fear ruah Elohim, disitu artinya a wind from God, angin yang daripada Tuhan, angin itu apa, ruah angin itu sama dengan angin itu tak berbentuk kan seperti roh kan roh itu wujudnya seperti apa angin ciptaan siapa angin ciptaan siapa iya, angin itu tadi sudah ada disitu kan itu yang saya kutanya betul, 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 jadi ya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berarti angin itu setelah melayang-layang sudah melayang-layang, bertiup tadi kamu bilang apa, betul betul, 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 berarti bukan roh Allah tidak ada yang disanggah di kejadian 1 ayat 2 kenapa, diganti itu, itu roh Allah diganti roh Allah itulah angin tadi, itu adalah tidak berwujud karena, ya, kitabmu juga mengatakan Allah itu tidak berwujud dan tidak, nah, disitu sudah digambarkan, jadi bunda, sebentar bunda bunda, iya disitu bangtri jupiter ini orang yahudi bukan orang islam iya iya kan sama walaupun yahudi kan dia kan pakai taurat juga jadi, dia kan tahu eh, kok lain pakai taurat juga hahaha pak, ini setelah terus siapa sih bukan lho, kau tuh lucu lho mbak kok, kau bilang dia pakai taurat nah, jelasnya emang tura, talmud itu kitab asli dia kitab asli dia original text dia yang memakai itu kali yang plagiat gitu lho seperti kamu menyangka aku pencuri ya, pencuri kitabnya dia memang, memang halo, halo bukannya kalian itu dari mana itu kalian mengimani jabut, taurat, dan injil wah, bocor halusin pak, bilih, silahkan bang aduh oke, itu saya saya kasih tahu jadi, ini namanya kamu jangan pakai nikut harusnya, jadi ini saya kasih ya jadi, kamu ganti jadi, jangan jangan ben elohim tapi bat elohim jadi gitu tuh tulisannya tuh bat elohim terima kasih ya koreksinya bro jitalik ter banyak lagi terus di dalam sebentar bang bil sebentar bang bil yang di bawah yang 4 juta penonton silahkan di follow follow bang bil semoga Tuhannya para nabi menjamah beliau silahkan di follow follow yang di bawah 4 juta penonton kalau di follow follow karena kemarin di report sama oten-oten yang gak suka silahkan di follow supaya saya bisa open camp dan bisa memberikan data yang di report berguna bagi bagi debat iya jadi pemilih akunmu yang lama di Syahid enggak nanti tanggal 10 oh belum oh kirain Syahid silahkan lanjut bang iya jadi pertama konsep trinitas di dalam kitab Torah itu tidak pernah ada seperti yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja Tritung yang terutama mereka mengatakan lihat ada roh ada firman ada bapak lihat roh alam lain-lain itulah roh kudus terus ada firman fayomir Elohim berfirmanlah Tuhan ior fayior jadilah terang dan terang menjadi jadi itulah Yesus firman yang menjadi manusia terus ada Hashem disitu jadi itulah konsep trinitas pertama padahal kalau secara tekstual dan konteks itu jelas menyalahi arti daripada konteks di dalam firman Elohim disitu firman Elohim disitu artinya a wind from God angin yang daripada Tuhan ya berapa ada di atas air gitu nyamu permukaan air jadi Allah itu atau Hashem itu bukan bukan berbentuk atau bentuknya roh bukan justru Tuhan yang menciptakan roh jadi jadi dia bukan roh gitu ya itu roh ya roh Tuhan roh Allah ya sama ya roh Kristus tadi kan di sisi Tuhan itu Tuhan itu bukan roh Tuhan itu yang menciptakan roh iya iya kan baiklah kita menciptakan segambar dan serupa dengan oh oke nah se'adam betselmenu kitbotenu disitu oke nah apa itu selem dan demut artinya selem disitu artinya intelektual kecerdasan yang membedakan kita dengan binatang kalau kita memakai Tuhan itu kalau kita memakai Tuhan itu menciptakan manusia serupa atau se'adam dagingnya itu memakai kata to'ar karena to'ar artinya adalah form atau bentuk gitu jadi disitu selem disitu artinya intelektual kecerdasan yang membedakan kita dengan binatang gitu jadi kitab LAI yang baru udah dirubah itu menciptakan secitra ya katakan itu yang KB apa TB2 atau TB3 ya citra atau gambaran atau yang bahasa ya imagodei itu apa latin ya jadi kalau Tuhan itu berbentuk akan berbenturan dengan kitab-kitab yang lainnya dikatakan dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi suatu rupa pun tidak jadi Tuhan itu tidak punya rupa sama seperti manusia bukan selem dan demut disitu artinya adalah intelektual kecerdasan gitu makanya dikatakan di dalam Torah Torah Sivalunumosim Morasta Kehilat Yaakov artinya apa Musa memberikan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa di bumi ini orang-orang Yahudi bukan orang Kristen dikatakan di kitab Zakaria 10 orang dari 10 bangsa-bangsa dan bahasa nanti akan datang kepada orang Yahudi dan memegang punca jubah orang Yahudi atau sit-sit dan mereka berkata kami ingin ikut dengan engkau karena kami tahu Allah ada padamu jadi di akhir zaman nanti bukan kami yang akan mencari kebenaran kepada orang Kristen tetapi kebalikan mereka akan berbondong-bondong memberi mencari tahu kebenaran dari orang-orang Yahudi dikatakan keselamatan datang dari bangsa siapa? bangsa Yahudi jadi belajar Torah memahami Torah secara teks jangan mengikuti ajaran dari Bapak Gereja karena itu pasti salah 180 derajat berbeda secara teks dan konteks untuk memahami Torah karena kecerdasan Torah diberikan hanya kepada Bani Israel bukan kepada bangsa yang lain Bang Billy aku mau nanya siapakah nanti yang menjadi pemimpin antikris itu bukankah dari Yahudi juga antikris tidak ada dalam pemahaman Yahudi adanya di dalam orang Kristen oh jadi Yahudi kitabnya sampai di mana orang Yahudi pertama Tanakh Torah Nefim Ketuvim Mishnah Gemara Talmud ya Talmud itu rangkuman aja kan Talmud isinya apa iya kalau Talmud itu kan rangkuman-rangkuman dari kisah-kisah Nabi kan bukan jadi Talmud itu isinya Misnah dan Gemara disatukan jadi Misnah Oral Torah yang pertama itu yang dibukukan dibuat tahun 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi misnah itulah Oral Torah yang dibukukan oleh oleh Yahudah Hanasi Rabi Hakados namanya nah gitu berarti ya Bang Billy ini berarti tidak bukan Yahudi Yahudi Mesianik ya jadi tidak ada memegang kitab pinjil Mesianik bukan Yahudi Mesianik Kristen iya Kristen memang Yahudi Mesianik gak ada ya Yahudi Kristen itu bukan Yahudi aduh banyak kali kesalahanmu Mbak tunggu dulu sebenarnya ya kalian harus tahu asal-usul Yahudi itu sebenarnya bangsa bangsa yang dipimpin dipimpin langsung oleh Tuhan itu Yahudi bangsa bukan Mesianik aku juga merasaan kalau dikatakan agama Yahudi itu berasal dari kata Yahudi itu karena bangsa 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 Yahudi yang ada di pembuangan yang dibuang oleh Raja Assyria itu dibuang pertama kali nama rajanya siap aku lupa 10 setengah suku itu kan dibuang ke pembuangan itu hilang semua garis kesukuannya hilang nah orang-orang Yahudi yang ada di Amerika di Indonesia di di Iran itu semua sudah hilang garis kesukuan namanya dimana jadi karena Yahuda adalah pemimpin jadi disebutlah jadi Yahuda Yahudi gitu dari kata Yahuda nanti ketika Sang Mesias ketika Sang Mesias datang dia akan dia akan menentukan ini kamu dari suku ini kamu dari suku ini kamu dari suku ini Mesias yang akan tahu dengan kuasa kenabian daripada Sang Mesias nanti yang justru yang ditanyakan siapa ke Mesias atau raja yang akan datang itu yang perlu ditanyakan apakah Yesus tidak yang dinyatakan oleh para Nabi itu yang perlu ditanyakan Bang Willi sampai sekarang masih menantikan Mesias tapi Bang Bill kalau kita merujuk ke PL ya Bang Bill sebelumnya Assalamualaikum dulu Bang Bill yang yang juruselamat itu kan di dalam Isaiah atau Yesaya 43 11 itu namanya Yahweh kan yang Sang Mesias itu kan itu bukan Mesias Mosia 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 pakai alin dengan Mosia pakai head itu berbeda Sia bahwa Sia Sevir penyelamat itu artinya penyelamat betul dalam konteks apa dia berbicara dalam konteks kerajaan Yahuda Israel Selatan itu Yesaya selat kenapa kita lihat ada dua Nabi untuk dua orang orang Israel yang satu Nabi Yesaya bagi Israel Selatan Yahuda yang satu Hosea bagi Israel Utara jadi masing-masing ini selalu menegur Israel untuk kembali kembali ke jalan yang benar jadi bukan hanya di Al-Quran yang menghadir orang Yahudi tapi di dalam kitab kami sendiri orang Yahudi itu sering ditegur oleh Tuhan kembali kalian umatku tolol dikatakan terus lembutau kandangnya tapi kalian tidak jadi teguran-teguran itu ada di dalam kitab Yesaya dan kitab Hosea Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bang Bil Bang Bil Maaf kemarin itu saya kontak saya DM karena kebetulan pas itu saya di Komalnya ada si Bililin itu kan dia sama si Haji sama ya para penghujat dan lain sebagainya itu nah mereka itu berbicara tentang Torah lalu kemudian ada berbicara tentang Bang Bili juga sehingga saya bilang kita jangan berbicara orang kalau orangnya enggak ada di sini terus mereka bilang panggil dia kesini panggil dia kesini gitu makanya saya DM saya bilang Bang kesini karena yaitulah yang suka klaim-klaim itu kan bukan siapa-siapa mereka itu bahkan ada ya begitulah gini gini bang gini saya potong ini ada selalu tuduhan dan klaim-klaiman mereka seperti yang barusan diklaim sama mbak ini mbak bet ini tadi bilang bahwasannya ini saya pertegaskan ya tuduhan itu tidak ada benar anti kristus itu tidak ada di yahudi dan tidak ada di islam anti kristus itu ada di internal kristen sendiri lanjutkan bang saya jadi heran bil ini kan orang yahudi tapi sebentar sebentar saya ngomong bil ini paling senang dengan orang-orang islam bingung pada ajaran alkitab mereka itu mana ada yang dipercaya oleh mereka ini begini saya terakan pacel kalau korelasi antara judaisme dengan islam itu harmonis karena Tuhan yang satu apa dalam ayat kalian membohon yahudi dan nasrani kalian kalian diajar untuk membenci mereka tapi saya heran loh lihat si bil ini justru kami ada hubungannya dengan tentang kelahiran sias bang jemes jemes sang jemes kristus biarkan biarkan bang saya jadi di di Yerusalem ya kalau ya gini 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 kok orangnya kebangetan masalahnya jangan begitu ngomong narasinya yang bener gitu loh jadi gini disini ada asli Yahudinya sendiri jadi ada kecemburuan sosial gitu sedangkan bang Billy kalau ditanya bang jemes kecemburan sosial disitu kecemburan cemburu bang Billy kalau ditanya bang kalau kau nanti tersesat ataupun di tengah jalan kau tidak ada tempat ibadah atau tidak ada sinagok kau memilih gereja atau masjid bang Billy bisa jawab sendiri disitu disitu kita bisa menyimpulkan dimana kesamaan kesatuan itu bukan soal Israel bukan iya iya sekarang iya bang aku mau infokan rakyat Israel sekarang sedang membangun baik sucinya yang ketiga ketiga baik suci di Yerusalem nah itu menandakan sudah dinubuat di Alkitab kami di Alkitab kami kalau antikris itu masa antikris sudah datang setelah dibangun kembali itu tidak baik suci yang ada di Yerusalem jadi kesamaan kita adalah kul huwagllahu ahad itu satu kemudian kalau bicara kesamaan antara judaisam dan muslim itu banyak kesamaannya tetapi ketika kita berbicara antara dua agama dan kekristianan itu bagaikan ini bagaikan langit dan sumur jauh bukan spesial bukan spesial bukan spesial Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam jadi ketahui lah ya bahwa ketika kristen itu tidak mengambil torah perjanjian lama itu maka tidak ada perjanjian baru itu padahal kalau mau dikatakan harusnya keterikatan antara kristen dan judaisam itu harusnya lebih dekat tapi kok malah lebih jauh kan perlu dipertanyakan iya kan terikatannya itu juga tadi sudah bang abu bilang kalau itu tidak akan terkenati tanpa injil noise parah ini silahkan bang bili apa yang salah sampai sekarang bang bili coba ditanggapi pernyataan dia tadi bawahnya abang bili itu sekarang kita tanya bang bili sampai sekarang mencari mesias udah gaspol bang bil udah lah gaspol aja perempuan ini gak berguna ngomong kamu jangan provokator jadi orang kita bertanya baik pertama perintah Hashem kepada benih Israel yalah shomer misfat lakukan semua perintah Tuhan misfat ada 613 di dalamnya tapi itu sifatnya ada hukum yang bisa dilakukan oleh laki-laki perempuan tidak bisa ada hukum yang bisa dilakukan oleh imam orang-orang biasa tidak bisa jadi sifatnya dilakukan secara bersama-sama orang Yahudi 613 itu nah menunggu mesias bukanlah hal yang apa namanya yang sentral enggak karena coba aja perintah dari Torah itu enggak ada perintah untuk suruh menunggu mesias enggak ada di dalam Torah jadi ketika nanti mesias datangnya kapan kalau misalnya dia datang sekarang oke mesias datang oke oke no problem gitu kalau misalnya mesias belum datang no problem also keep moving terus berjalan hidup ini jadi enggak masalah nah yang jadi pertanyaannya yang harus dipertanyakan siapakah mesias raja yang akan datang menurut ajaran yang benar raja imani oke percayakan mengimani di kitab yesaya itu sudah baca habis dan dari badi perempuan laki-laki apakah di kitab yesaya tertulis yesua yesus sebagai raja yang akan datang tertulis atau tidak iya itu nubuatan jadi raja imani tidak tertulis atau tidak ada tertulis tidak yesua raja damai iya ada semua ya semua iya kamu berujuk kepada kamu berujuk kamu berujuk kepada yesaya 9 yang berbunyi peleos elgibor aviat syarshalon betul iya raja salim oke kita lihat kita ketik di dalam alkitab alkitab aplikasi kita lihat penasehat ajaib yesus coba klik tidak ditemukan penasehat ajaib ala yang ala yang perkasa yesus tidak ditemukan terus apalagi ala yang kekal yesus tidak ditemukan pangeran kedamaian yesus tidak ditemukan jadi yesus tidak pernah satu kalipun disebut atau memiliki gelar daripada yesaya 9 itu tidak sama namanya yesua hamasiyah di ibrani iya sekarang ada tidak tertulis secara eksplisit iya sekarang ada tidak tertulis dalam kitab para nabi bahwa sang raja yang akan datang bernama yesua ada tidak iya di yesaya iya di masmur iya di yesaya yesaya berapa di yesaya tertulis ya namanya yesua yang akan datang menjadi raja nanti saya akan kasih tau nanti saya akan kasih tau ke kamu siapa raja yang akan datang itu ditulis namanya secara secara jelas oleh seorang nabi bahwa sang raja itu namanya sekarang namanya bang betul biarin aja biarin dia sekarang dia lagi cari raja yang akan datang bernama yesua silahkan oke oke pak bily pak bily oke saya tanya ya soal mesias yahudi sedang menantikan itu urusan anda dan anda kan sedang mempersiapkan baik Allah yang ketiga entah mau didirikan dimana itu kan urusan anda dengan saudara-saudara muslim yang ada mesjid disana jadi begini saudara yang anda menantikan dia seorang mesias dari keturunan daud oke lah itu kan keyakinan anda tetapi bagi kristen yesus itu sudah clear sudah final dan kita sedang menantikan dia sebagai mesias raja oh berarti kamu masuk nunggu juga begini bily dengar dulu oke tadi barusan bilang menunggu mesias kami sedang menunggu pertama dia sudah datang satu masehi oke tunggu dulu dengar dulu anda hargai saya dulu apa yang ditulis dihargai afghan afghan yang mereka temukan itu afghan kalau sekarang saya mau tanya baru dihargai saya mau tanya dulu sabar dulu yang lain jangan gonggong urusan fitnah klaim itu jagonya kristen udah 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 kami anggap kami anggap orang kekristenan kami anggap bahwa kita sudah final kristus itulah yang kita sedang kita sudah percaya bahwa yang dia sudah datang dia akan datang untuk mendirikan kerajaan seribu tahun oke terus yang kedua tunggu kedua sekarang tadi abu bilang oke lah islam dengan krist apa yahudi sudah final sekarang kalau kita mau lihat konteks isinya islam bilang nanti ismail yang dikorbankan sedangkan yahudi bilang oh tidak ishak kemudian bereskan dulu yohanes nomor punggung 1 bereskan dulu yohanes 1 nomor punggung 1 bereskan itu oke saya jawab ya saya jawab banggil dikorbankan siapa banggil dalam literatur keyahudian banggil 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 itu udah udah bisa open kayaknya 500 jadi 50 sudah boleh boleh coba turun dikorbankan ayo jawab jangan dulu jam dulu saudara-saudara jadi para ulama islam ya ada berbeda tafsir soal ini ada yang mengatakan itu misalnya imam al-tabari ya imam al-tabari itu tatsir lagi itu yitsak yang satu ismail tapi kalau di dalam torah ditulis yang dibawa ke akedah itu yitsak makanya ada istilah akedah yitsak jadi apakah islam itu satu suara soal akedah atau pengorbanan itu satu suara ulama ada yang mengatakan itu artinya memang tidak ada yang dikorbankan masyarakat yang dikorbankan itu adalah dom kambing atau kambing jadi tidak ada yang dituju bang bily mau ishaq mau ismail sama-sama tidak ada yang dikorbankan yang diganti domba selesai untung tidak kejadian pengorbanan kalau terjadi dikorbankan ishaq ismail maka habislah tidak ada israel oke baguslah kalau muslim sadar oke mantap oke jadi tadi ada pernyataan tadi ada pernyataan dari Pak Raja Singa itu tadi di bawah Raja Singa dia bilang kita senang menanti menanti Yesus selamat kan udah datang pertama apakah kedatangan yang pertamanya itu gagal sehingga perlu kedatangan kedua itu ya itu perlu dipertanyakan karena kedua itu datang sebagai Raja mendirikan kerajaan sekarang ayatnya dimana dikatakan dikatakan dimana oke oke ayatnya dimana sekarang buktikan ayatnya di dalam Tanakh dalam kitab orang Yahudi penubuatan ini digenap begini saudara akan datang Raja itu bernama Yeshua Hamasyia nanti habis itu saya kasih tau coba kita lihat ini dia lagi cari katanya di kitab Yesaya dikatakan Yeshua itu akan datang sebagai Raja kalau dia gak dapat baru saya akan kasih ayat Yerime 30 ayat 9 oke jadi dengar dulu saya bukan saudara kamu sorry lain-lain ini dengar dengar saudara dengar manusia kasih mau di baptis mau di baptis sudah saya saya harus ngomong dengar 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 ini kan manusia semua kan iya betul makanya kenapa ada domba naik itu loh heran kami pak ini komal manusia kok ada domba yang naik kesini domba tersusat lu mamam tuh dengarkan 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 mam manusia mam manusia ini domba dengan kambing ini kita sedang bahas oke enggak mau adu kambing yang ada adu domba kami bukan kambing kami yang ada adu domba adu kambing enggak ada oke Pak Raja Singa oke saya tanya yang memberikan nama Ismail yang adalah kakek buyut dari Nabi Muhammad Muhammad itu Tuhan Israel atau Tuhan Yesus para Raja Singa yang memberikan nama Ismail yang adalah buyut daripada Nabi Muhammad yang memberikan nama itu Tuhan Israel atau Tuhan Yesus Tuhan Israel loh betul Tuhan Israel oke aku jawab yang itu tadi ya itu ada dikeluaran 3 ayat tadi kan Yesaya katanya ya tapi itu namanya namanya Yesus Kristus itu dikeluaran kalau Yesaya Yesaya itu kan penubuatan Nabi itu tidak mobil sama apa dimana sekarang sabar domba domba kalau ada urusan internet dulu tidak saya sekarang sudah berada di sebelah kanan Bapak kamu dimana paling bisa lu sarsa jadi jadi bak gak ada ya di Yesaya fix ya clear gak ada sampai kucing bertelur sampai tahun baru labi-labi sampai kau mencari ketiak ular pun tidak ada tidak ada fix iya itu nama tadi yang dikenal dengan Yehovah atau Yesus Kristus itu dikeluaran ayat 6 coba dibacain coba dibacain aku adalah Yehovah bukan Yesus iya Yehovah atau Yesus Kristus itu yang bukan bukan jangan jalan 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 bener jujur kita jujur eh wanita nyombat-nyombat dikepak wakil disitu ya kamu inilah kenapa kalian diludah itu kayak gini jangan jangan semua suka suka gua ini diluan naik juga dihargai ini jadi bat bat Elohim jadi tidak ada bukti bahwa Yesus akan datang sebagai raja oke sekarang bat Elohim buka di dalam Yeremia 30 ayat 9 kita lihat siapa raja akan datang yang dibangkitkan oleh Tuhan tolong dibaca yang keras ya bat Elohim Yeremia 30 ayat 9 apa apa namanya bang bin Elohim apa namanya akun ini namanya Elohim ya bat Elohim bisa dibacakan bat Elohim 30 ayat 9 siapa apakah yang akan dibangkitkan Tuhan sebagai raja nanti apakah Yesus atau yang lain yeremia berapa bang bil yeremia 30 ayat 9 mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud Raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka siapa jesus oke amin jadi bukan yesus ya jelas ya bukan yesus malah dikota Daud bang bil apa yeremia 30 ayat 99 coba dibacakan jangan jangan nih bang abu ini bohong ini coba dibacakan baca dibacakan akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepadanya saja mereka jangan 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 jenis Jangan jenis Kita mau Keciraya kau Jem Kau suka beli terayak kau Jem Kepada Raja Daud Siapa lagi kabut Yesus Raja Daud Yesus Salah baca Raja Daud Daud Kepada Yesus di kota Daud disebut Raja Daud coba baca dulu baca dulu baca dulu baca dulu oke ya disitu jelas ya jelas baca dulu baca dulu oke mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud Raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka nah disitu jelas siapa yang dikatakan disitu Raja Daud Yesus betul aku bambil aku bambil udah sehuzun aku sama habu sama James lho kukira melincir-lincir hayat ini ya saya tunjukkan ya saya tunjukkan di dalam di dalam tafsiran Jerusalem ya di dalam tafsiran Jerusalem dikatakan disini Yeremia 30 nomor 9 mereka itu siapa yaitu no Israel dan Yehuda benar benar Bang Bil tafsiran dari Yeremia ini itu akan kembali lagi jadi punya satu Raja dulu kan Israel kan terbelah menjadi dua utara dan selatan Yehuda dan selesai yang hilang nanti kalau saya sebenarnya makanya saya selalu katakan there is no perfect crime tidak ada yang kejahatan yang sempurna di dunia ini termasuk kejahatan bapak-bapak gereja dalam memutarbalikan tekstual-tekstual bahasa Ibrani nah disini kalau mereka itu pintar bapak-bapak gereja disinilah ayat yang empuk karena apa harusnya mereka menyebabkan kepada Tuhan dan kepada Yeshua Raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka wah mantap itu baru perfect kebohongannya betul ambil semua ngaku semua terserah ambil aja ambil ambil untung untungnya Bang Billy untungnya Bang Billy di zaman dahulu tidak ada lampu merah ya disana ya kalau ada lampu merah cocokologi lagi gitu dimana disana maksud ini ini itu ini maksudnya itu yang menyebabkan itu lewat dari David ini 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 saya menaruh atau kamu iya kalau menurut aku itu baik bagi bapak-bapak gereja karena apa ini terpelihara gak baik gak baik gak baik selama-lamanya isai 53 kalian rubah isai 53 kalian rubah isai 53 ayat 8 kalian rubah kata keturunannya itu kalian rubah gimana disitu doro ada kata doro isai 53 ayat 8 kata doro kata doro dan akan melihat keturunannya ayat 38 ya 50 tadi ayat 38 53 53 ayat 8 kalian rubah menjadi nasibnya kata yang mana ya kenapa saya 53 gak ada saya 5 sampai 52 sebentar sebentar ini intermesu ini ini sebenarnya oten itu sakit hati kenapa kok Yahudi Bang Billy itu dekat dengan Islam oten tiktok ini sakit hati sebenarnya broken heart yang saya lihat selama ini saya mengganti Bang Billy mereka broken heart sudah saya jelaskan ada kecemburuan sosial disini Bang Ci ini kan ini kan jangan merupakan Tuhan jangan merupakan Tuhanmu saya 53 ayat ini kan Bang Bill bahasa aslinya ayat saya 53 nomor 8 ini kan coba di bahasa sesudah pemahaman penahanan penahanan iya penahanan dan penghukuman iya iya terambil dan tentang nasibnya keturunannya keturunannya itu Doro iya sekarang kamu aduh tunggu dulu supaya kamu get paham paham dulu baru nanti kalau masalah terjemahan nanti aja di belakang di belakang di belakang sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup karena pemberontakan mereka iya mereka mereka itu lama lama itu mereka dem kok iya 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 mereka iya itu mereka makanya kena tulah iya kena tulah betul iya kena tulah yang menderita iya perikopnya kalau disini artinya dia iya laki-laki iya mereka bang bila iya jadi jangan sangkakan itu jadi singular cuma satu aja enggak enggak ini banyak iya mereka itu ada kata lama artinya mungkin satu kena tulah ya kan ya kenapa jadi iya kena tulah iya ini terjemahan lagi iya kan jadi tapi pemahamannya tidak ada yang kenapa kamu bilang diubah-ubah sesudah penahanan dan penghukuman terambil tentang keturunannya katakan di sini siapa iya terambil tentang keturunannya kita terambil dan tentang nasibnya nasibnya itu enggak ada kenapa karena kalau diterjemahkan dengan benar tentang keturunannya maka Yesus gagal Yesus gak punya keturunannya ini seperti kita sekarang saya sekarang ini apakah memikirkannya dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya keturunan bukan nasib boi keturunan bukan nasib boi sungguh ia terputus dari negeri orang-orang yang dan karena pemberontak doro itu jangan ditukar jadi nasib mana sih kalimat doro adoro adoro hamahkan hamahkan his generation kok jadi his tidak punya keturunan itulah makanya kalau diterjemahkan dengan tepat maka gagal depend on this verse gagal ketergantungan terhadap isa 53 ini gagal gagal tapi kalau aku bilang nanti bang bil apakah benar Yesus itu menikah dengan maria magdalena dan poligami dengan Lydia yang penjual kain ungu mereka tidak suka dibilang kita menghujat itu itu susah juga jelas lah itu menghujat berarti tidak ada keturunan kan tidak ada seperti itu berarti tidak ada keturunan kan apakah ada pernah kawin mengawin kawin itu rabi itu wajib menikah jadi aku tanya sama mbak apakah Yesus punya keturunan tidak kan tidak nah disitu ada keturunan umur 33 sudah terangkat sudah bangkit disitu ada keturunan tiga setengah tahun aja iya di teks original teksualnya disitu tertulis keturunan ya ini keturunannya loh ini keturunan itu maksudnya pengikut atau followers seandainya kristen tidak menggunakan kitab Allah tidak keturunan itu adalah biologi money biologi keturunan money generation orang keturunan itu dari biologi paham buka KBBI kami bodoh 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 kamu selalu bilang dimana Yesus pernah menikah dimana ayo tunjukkan dalilnya berarti gagal berarti yang dibilang Bang Bili tadi gagal setuju setuju ya gini loh gini loh kita berkorelasi Bang Bili tadi bilang bahwasannya ayat itu gagal udah fix ya gagal ya gagal tidak gagal mati anak ayam oke gak gagal oke gak gagal aku kasih opsin aku kasih opsin kalau gak gagal berarti dia punya keturunan keturunan mana disini tidak dikatakan keturunan hey waduh bang Bilih keturunan dihinanya original text iya original mungkin coba coba buka safari ya siapakah yang memikirkannya bang cesar bang cesar buka safari ini saya masih gak usah bang bil aku masih punya yang tadi masih ada yang tadi kalau gak king james king james king james king james masih bener yang tadi aja masih ada benarnya itu yang gak gak usah pakai king james yang ini aja ini saya punya yang saya bawa tadi aja tuh ada yang bikin pusing kita ini cuman oten tuh aduh depan ini stok stok bapak sebenarnya bukan salah orang orang jemaat krisen sekarang karena ini sudah di tailor made during many centuries gitu udah banyak berabad-abad ini kesalahannya jadi maintenance jadi ini ini loh ini kan artinya his generation kan betul keturunan keturunan anak keturunannya kenapa jadi his fate dan kenapa tadi dipelintir lagi jadi his follower gitu loh lucu sekali iya jadi kalau kalau dia mau pakai bahasa inggris pengikut disciples harusnya coba tanya bang chef disciples iya murid-murid iya tapi disitu tertulis murid-murid disini disini aduh iya generation lah kan karena yesus itu adalah tunas setuju bang disitu lagi katanya guys itu aduh tes sama sama pohon guys saya juga mengatakan itu mas mas murid jadi sama dengan tatun man guys wah penguda tadi ada kedua atau disebut tunas jadi kamu harus tahu bidat lagi mbak bidat ambil rapi yang di mana ada siapa namanya lebih aku baru pernah lihat dia diskusi sama joswatew oh iya itu bagaimana oten mengklaim itu pendetanya kita apalagi jamaatnya lebih jahat lagi joswatew kalau ketemu saya habis itu saya geram loh nonton itu ini orang tahu diri ya karena si yakub baruk memang dia kan bukan spesialis berdebat iya betul dia lebih apa ya cooling down ya kalen jadi joswatew itu banyak yang dia klaim itu dari torah sendiri ini ambil punya orang terus dimodifikasi bilang punya dia lagi nanti zakaria 12 10 itu lagi itu di custom dia juga itu mengambil di custom dia itu iya jadi semua saya bilang ini teman-teman di bawah semua membuatan Yesus di dalam perjanjian lama yang diklaim oleh perjanjian baru itu hoax tidak ada dibuktikan secara teks dan konteks orang Yahudi ketika dia belajar sesuatu harus teks duluan karena ketika Tuhan Israel berbicara membenurunkan Torah kepada Musa itu memakai bahasa Ibrani jadi itu kemurniannya dijaga disitu dengan bahasa yang kudus atau lasang kodes nah setelah memahami teks baru kita memahami konteks kalau Kristen kebalik konteks dulu teks belakangan itu kebalik cara belajarnya jadi klaim-klaim yang ada di dalam teologi Kristen bahwa Yesus dinubuatkan di dalam kitab para nabi kita lihat aja dari dua ayat yang tadi Yesus tidak pernah dinubuatkan sebagai raja yang ada namanya Daud adanya yang akan dibangkitkan Tuhan terus Yesaya 53 ayat 8 barusan gak nyambung dengan Yesus karena Yesus tidak punya keturunan maka gugurlah klaim-klaim itu semua bahwa Yesus ada di dalam kitab para nabi Israel iya kenapa ya kaum Yahudi Mesianik itu mengimani eh Mesianik itu bukan Yahudi itu Kristen bodong kamu yang bodong kamu tidak tahu itu lahirnya dari Mesianik kalau Mesianik nama Mesianisme adanya Ortodoks ada Reformasi Tuh Kakalion di bawah aja jadi berhala itu lihat jadi berhala dari tadi Kakalion eh sekarang kamu sudah bilang itu berarti kamu kamu kan gak pegang Injil tidak akan tidak akan gampang karena segala hukum Taurat itu tidak akan digenapi tanpa Injil oke lihat lihat Raja Daud Nabi Daud dan Raja Daud berkata Taurat Hashem Temima Mesibah Neves Edut Hashem Neiman Mahimah Peti apa artinya Taurat itu sempurna Israel Taurat itu sempurna adakah seorang adakah Nabi Nabi Israel mengatakan Injil itu sempurna adakah Injil berbunyi berhimanlah Tuhan kepada Matthius berhimanlah Tuhan kepada Markus Lukas tidak ada karena sejatinya Injil itu bukanlah Firman Tuhan itu adalah cerita cerita dari orang-orang ke orang-orang yang yang cerita ada bang Bili ada bang Bili ada itu adalah seperti kamu bilang kabar baik Talmud itu gabungan itu gabungan dua buku yang digabungkan kau pahami tapi kalau Bible itu kumpulan beberapa buku gimana kau ini memahami jadi tingkat tingkat pewahyuan tingkat pewahyuannya tidak bisa kamu bandingkan Injil dengan Torah kualat kamu itu kualat kamu jangan pakai nama Badha Elohim karena Torah itu diturunkan langsung oleh Tuhan tanpa perantara lewat Nabi Musa nah kalau Injil kapan diturunkannya orang itu tulisan-tulisan wartawan pada zaman dahulu menurut cerita ini menurut cerita itu menurut cerita menurut kata-kata gitu makanya kamu tadi menyebut Bang Bil Disciple kamu tahu gak yang dikatakan murid-murid Yesus itu ada 12 gak tahu tertera di suku Israel itu 12 suku Israel terus hubungannya apa dengan itu digunapi digunapi oke sekarang dihilangkan dihilangkan lebih tepatnya kali bukan digunapi dihilangkan apanya dihilangkan oleh si Paul jadi jadi bahasa Elohim jadi gak terbukti ya udah mati loh 12 murid itu loh yang yang membunuh tuh namanya Tuhan gak ada kuburnya itu yang membunuhkan kalau memang kalau memang itu murid-murid Yesus itu memang murid-murid itu murid-murid yang setia ngapain mereka kabur waktu Yesus disalib harusnya mereka belayu semati-matian itu berarti iman mereka iman yang iman yang hoak gimana dikatakan kabur disitu menyaksikan penyalipan sendiri makanya yang mengatakan apakah murid-murid Yesus bukan bukan katanya bukan saya bukan murid Yesus itu kan namanya iman apa begitu penyangkalan itu menyangkal dan kabur terus waktu itu dia menyangkal sampai tiga kali ya nah makanya Tuhan aja disangkal Tuhan aja disangkal tapi itu perjamuan Tuhan Tuhan Yesus kan sudah berkata dimanakah kalian iman-iman Tuhan Tuhan disangkal tapi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa gimana ya kamu itu namanya ya makanya kamu tidak ya tidak mengerti pengorbanan kamu ngerti gak pengorbanan suci itu korban suci ya kalau Bang Billy kalau mungkin tahu ngerti lah tapi kalau kalian-kalian iman lainnya kalian kan gak mengenal itu korban suci seperti yang kita setiap tahun merayakan raya idul kurban gimana kami gak mengenal itu bahkan itu adalah milah milahnya Nabi Rahim ya kalian milah milah aja tapi kalian gak tahu artinya untuk dikorbankan itu artinya untuk apa kasih paham Bang Bill kasih paham Bang Bill penebusan salah kemungkinan penebusan iya kalian gak paham besi bang Bill kasih paham Bang Bill bahwasannya bahwasannya bilang yang terjadi itu adalah ujian ataupun ya itulah seperti lanjut Mang Bill kasih tau Bang Halo Halo saudara saudaraku katanya kita gak paham katanya lanjut bang anggota milah abraham harah 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 harih anda sudah 15 tahun mana milah ibrahim ini ngomong apa ini orang yang penting kalau kami ke tanah israel kami diizinkan masuk tapi kalau bang lion gak boleh gak boleh masuk ke tanah israel ada alat depan itu deteksi sunat atau tidak bunyi kalau tidak sunat masih pakai helm masih pakai helm masih pakai helm begitu keluar 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 hari dia kabur dia gak kuat dia tergoncang dia masih mau kamu datang besok masih mau kamu menuhankan anak manusia masih kamu masih kamu paksa anak bunda Maria jadi Tuhan bang raja singa raja singa aku manggilnya raja singa aja kan raja singa itu penyakit ya racing ya jadi bang raja singa yang pertama kali melakukan apa namanya milah afraham milah ibrahim adalah ismail 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 di waktu umur 13 tahun jadi sunat nah makanya kan Tuhan bilang dari kedua dua ini diberkati oleh Tuhan masing masing-masing diberkati ismail ismail diberkati dari mu akan ada 12 raja-raja dan ada tanah-tanah juga diberikan kepada kalian nah kalau kalau orang yahudi memang disunat ketetapan umur 8 hari gitu jadi justru yang pertama kali disunat yang melakukan perintah Tuhan lewat beritmilah itu adalah Ismail gitu ketimbang Ishak selamat siang semuanya iya kan itu kan berapa janjinya kan turun jadinya selamat pagi iya jadi ada di dalam di dalam di dalam Talmud mengatakan begini kami menyunalkan anak-anak kami bukan karena Abraham yang memerintahkan tapi karena Musa yang memerintahkan kami di Sinai jadi sunat yang 8 hari itu ya menurut hukum Torah yang tertulis yang diberikan di Sinai itu 8 hari bagi siapa bagi Bani Israel bagaimana dengan Bani Ismail ya Bani Ismail silahkan kalau mengikuti umur 13 tahun seperti Ismail oke go ahead masalah yang pasti dari dua kakak beradik ini itu terikat perjanjian sunat antara Hashem dengan Abraham dan keturunannya begitu Brobile saya mau tanya ini kejadian 17 ayat 18 19 gimana 17 ayat 18 sampai 19 dan Abraham berkata kepada Allah ah sekiranya Ismail diperkenankan hidup dihadapan mu tetapi Allah berfirman tidak ini baru sunat ini kan sudah sunat ini kan Ismail di sini kan tapi Allah tidak berkenan kenapa seperti itu makanya baca jangan di situ jangan masuk satu ayat semuanya terbukti bahwa Tuhan memberkati Ismail juga daripada ada 12 keturunan raja-raja yang besar tapi berjanjian berjanjianmu kuikat dengan dengan Ismail begitu jadi apakah Ismail tidak diberkati jelas diberkati oleh Hashem gitu tetapi selanjutnya sebutan Allah Abraham Allah Ishak Allah Yaakob tidak ada sebutan Allah Ismail di laban laban lagi oke sekarang begini jawabin dengan jujur yang memberikan nama Ismail itu Bapak Tuhannya Israel atau Tuhan Yesus ya Tuhan Israel nah Tuhannya Israel memberikan nama kepada Ismail begini dibilang agar engkau sedang mengandung dan tidak memberikan anak ini namanya Ismail karena Tuhan telah mendengar jadi Tuhan cita langit dan bumi sendiri yang memberikan nama kepada nenek moyangnya Nabi Muhammad nantinya itu kan nama ke bawah nah jadi apakah Ismail itu tidak belajar Torah menurut tradisi Yahudi orang Ismail itu belajar Torah juga tapi lisan makanya ada Rabi Israel bernama Rabi Ismail di dalam catatan Talmud ada Rabi Ismail lalu ada pertanyaan kenapa tidak ada Rabi Esau karena Esau adalah keturunan dari Kristen cikal bakal iman kekristenan itu kalau orang Yahudi melihat kekristenan itu adalah cikal bakal dari keturunan Esau jadi begini Esau Bapak Amalek Amalek Edom Edom Yunani Yunani Roma itulah kekristenan sekarang gitu itu orang Yahudi melihat kenapa kenapa adanya Rabi Ismail karena Ismail belajar Torah karena Ismail nama yang diberikan langsung oleh Tuhan Israel begitu Ismail 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 diberikan nama oleh Tuhan Israel disunat oleh Ed diberintah sunatkan oleh Tuhan Israel oke di kejadian 17 18 18 19 ini alat tidak berkenan nah sudah kontroversi ini iya kalau sudah tidak diberikan sudah ditidak berkenan berarti sudah sudah selesai dari Antokia tidak begitu kalau kita baca terus oke karena sebab engkau mengatakan soal Ismail aku akan memberkati dia daripadanya akan ada 12 raja raja besar dan mereka akan punya tanah yang masing-masing sendiri sendiri jadi apakah Ismail diberkati memang diberkati tapi perjanjian perjanjian antara Abraham dengan dengan Hasim itu yang diikat lewat Ishak jadi gini kepada Abraham kepada Ishak dan kepada Yaakob gitu apa sih itu soal apa sih itu perjanjiannya kalian gak diberkati kalian bukan anak perjanjian Tukia Tukia Bani Tukia kalian gak masuk dalam perjanjian Abraham karena kalian tidak di Tukia 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 saya gak pernah dapat berkat ya terus berkata yang dapat jadi sama seperti kamu kalau kamu mengklaim berkat Abraham kalian gak masuk ke dalam berkat Abraham karena kalian tidak di sungai jadi Ismail diberitakan nama oleh Malaikat Yesus juga sama karena dia yang akan menghapus dosa dunia betul betul saya setuju Malaikat bilang gini Malaikat bilang gini Anda menamakan anak ini Immanuel begitu lahir kok gak jadi Immanuel jadi jadi apa jadi jadi ini bang jadi jadi sound the ship cocok kologi layan itu cocok kologi layan itu cocok kologi lupa lupa cocok begitu kone manuel tekan begitu jawabnya dalam Yesus berkata sebelum Abraham aku sudah ada itu kata itu yang nangis 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 alat deteksi itu kalau bunyinya gitu jangan kau doktrin bang Billy enggak bagus silakan pada turun sudah jam setengah 12 kita siap semoga teman-teman di atas darah sumber di atas ini memberi dedikasi kepada penduduk edukasi bagi teman-teman terima kasih atas supportnya terima kasih Terima kasih.